Jadi rencananya nanti ada tiga materi yang ingin disampaikan, yang mudah-mudahan materi ini bisa membantu pengelolaan bisnis Bapak dan Ibu yang sekarang ini harus dikelola dari jauh atau dari rumah masing-masing. Oke, mungkin kita buka sama-sama dengan baca basmala. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan acaranya bisa berjalan lancar dan berkah. Acara pertama, atau bukan acara pertama ya, jadi acara pertama itu tadi kami minta dari Panidia untuk mengisi survei awal. Jadi di awal kami sudah meminta untuk mengisi survei awal, mudah-mudahan sudah isi semua ya yang sudah join di sini. Nah, kemudian kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan acara berikutnya, yaitu kita dengarkan sambutan dari Ibu Ratna Sovyati, beliau mewakili dari jurusan informatika. Silahkan Ibu. Baik, terima kasih Ibu Sandra atas waktunya. Saya Ratna mewakili jurusan teknik informatika, saya Kaprodi sebetulnya ya, Kaprodi Teknik Informatika. Nah, Pak Anung ini Kaprodi Sistem Informasi merangkap sebagai kepala ketua jurusan gitu ya. Nah, karena Pak Anung Sidi Panidia, saya yang diminta untuk memberikan sambutan ya. Jadi, setiap semester kita memang ada rutin ya, kegiatan pengabdian kepada masyarakat gitu ya. Nanti mungkin, kalau misalnya memungkinkan, nanti kegiatan ini bisa berlanjut ya di semester-semester berikutnya gitu ya. Nah, karena pandemi ini kita lakukan secara daring gitu ya. Biasanya sih kita undang Bapak Ibu ke kampus gitu ya, atau kebalikannya kami pergi ke tempat Bapak Ibu, itu bisa juga gitu ya. Jadi, nanti bentuknya bisa macam-macam ya. Kalau pelatihan sih, biasanya kita menawarkan pakai beberapa tools gitu ya, yang ada di lab kami ya. Kemudian, nanti Bapak Ibu silahkan mencoba ya. Nah, tentunya ini tools ini yang akan membantu pekerjaan dari Bapak Ibu gitu ya. Nah, ini PKM tadi judulnya Pelatihan Pengembangan UMKM. Gimana, Bu Sandra? PKM Bisnis. Oh, Pengembangan Bisnis ya. Oh, Perencanaan Bisnis. Pengelolaan. Oh, Pengelolaan. Dari rumah. Bisnis dari rumah, oke ya. Di masa pandemi ya. Ya, mungkin bisa berlanjut ya pengelolaan dari rumah ini Bapak Ibu ya. Karena nanti mungkin ke depannya kita justru lebih banyak di rumah nih gitu ya dibandingkan dengan di luar rumah gitu dalam pengelolaan bisnis ya. Karena beberapa tools itu memungkinkan untuk kita mengelola bisnis kita dari rumah gitu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Selamat datang, selamat mengikuti kegiatan PKM ini ya. Mohon nanti feedbacknya masukkan untuk acara ini ya supaya kami punya evaluasi ya, bisa mengevaluasi untuk kegiatan yang akan datang. Demikian. Terima kasih. Saya juga mohon pamit karena udah ada acara lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ratna. Saya pamit ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Ratna. Sambutannya. Pengwakili jurusan informatika. Nah, ini Alhamdulillah moderator yang sebenarnya sudah hadir. Pak Naji, gimana? Pak Naji belum jawab. Oke. Jadi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita bisa mulai ya ke materi pertama. Nah, nanti pada saat pemaparan materi mungkin akan baiknya kita mood dulu suaranya semuanya ya, supaya semua bisa konsentrasi, mendengarkan dari paparan instruktur. Ya, jadi nanti materinya akan dibagi dalam dua sesi, ya. Sesi pertama itu materi tentang Google Meet yang dihubungkan dengan Google Calendar. Kemudian, nanti ada tanya-jawab. Setelah itu ada sesi khusus tanya-jawab secara langsung, maksudnya bisa berbicara langsung ya, lewat Zoom ini. Nah, namun Bapak-Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di chat. Jadi, walaupun belum masuk ke sesi tanya-jawab, silakan chat-nya bisa digunakan untuk menuliskan pertanyaan. Ya, dari awal materi boleh. Kemudian nanti akan dibacakan. Akan dibacakan pertanyaannya. Dan kemudian di sesi tanya-jawab itu khusus juga diberikan kesempatan untuk bertanya langsung. Setelah itu masuk sesi kedua, itu khusus materinya tentang Google Site. Ya, Google Site. Nanti materi ini keduanya akan dipaparkan, diberikan, dijelaskan oleh Bapak Anung. Insya Allah. Kemudian nanti mungkin di tengah-tengah, Bapak-Ibu, kita foto bersama sebentar ya. Foto bersama sebentar. Nah, kemudian setelah selesai pemaparan itu, akan dilakukan atau dijalankan ini. Kuis ya. Insya Allah ada kuis. Nanti dikonfirmasi lagi. Rencananya kami mau mengadakan kuis ya. Ada tiga orang yang bisa mendapatkan hadiah kuis ini. Nah, kemudian setelah kuis, baru penutupan. Di penutupan, kami minta bantuan lagi dari Bapak-Ibu untuk mengisi survei akhir. Jadi, ini tiga kali ya, mengisi formulir, pendaftaran, survei awal, dan survei akhir. Ya, itu saja sih rencana acara hari ini. Mudah-mudahan bisa berjalan rancar. Selanjutnya, saya bisa berikan ke Pak Anung. Sekali lagi, saya ingatkan Bapak-Ibu, jadi kalau ada pertanyaan, silakan dituliskan di chat. Dari awal, nanti dibanyakan disensi, tanya-tanya, jawab. Oke, demikian dari saya. Silakan, Pak Anung. Baik. Sorry, iya, enggak. Nyalakan ya. Terima kasih, Bapak-Ibu semua. Pertama kali, saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang semuanya. Selamat bertemu kembali, ya. Ada beberapa nama yang sempat saya perhatikan, pernah ketemu dulu, ya. Yang saya ingat sih, Bu Anggoro, nih. Jika juga acara ini saya infokan lewat Bu Anggoro. Kesempatan yang sebelumnya, saya sama Bu Anggoro pernah ketemu di acara yang serupa seperti ini. Waktu itu pelatihan bikin toko online, sih, kalau enggak salah, di BLU Plaza. Nah, hari ini kami coba share, seperti yang tadi disampaikan Bu Ratna, ya. Mengenai pemanfaatan teknologi. Jadi mungkin kalau tadi judulnya adalah pelatihan bisnis, sebetulnya kalau dari sisi bisnisnya kami belum ini, ya. Lebih, kurang mengasai, lah. Itu ada teman-teman kami di Fakultas Ekonomi yang lebih paham sebetulnya. Nah, kami dari Informatika mencoba memberi sharing sifatnya bagaimana Bapak-Ibu bisa memanfaatkan teknologi IT. Lumayan gratis, ya. Mungkin modalnya ya pulsa, mungkin, ya. Karena harus terhubung dengan internet, gitu. Oke, untuk menyingkat waktu, saya langsung aja, ya. Tadi sebetulnya saya pengen nampilin hasil survei awal, sih. Atau mungkin Pak Anaji mau nampilin survei awal dulu, bisa di-share screennya mungkin. Siap enggak? Adanya di PC, ya. Saya pakai PC enggak. Bisa juga, mulai-mulai. Ini masih pakai apa? Mungkin kalau gitu saya yang share aja, ya, kalau gitu, ya. Ya, silahkan Pak Ano. Silahkan, Pak, biar kelihatan. Kita bisa survei awal, ya. Iya. Kemarin tuh gede banget, dan memang diantar. Oke, bentar. Selesai juga di-in. Ya. Baik, Bapak-Ibu. Ini udah 12 peserta yang mengisi, ya. Terima kasih banyak. Atas ini, ini identitasnya, email, dan segala macam. Profil seperti ini. Gede mayoritas pelaku UMKM di Bekasi ini, 58,3 persen ibu-ibu, ya. Kemudian rentang usianya seperti ini, yang banyak berapa? Usia 36-40 tahun. Kalau terakhir, beberapa bulan lalu, UNICEF, kalau nggak salah, ngeluarin, ini masih remaja, katanya Bapak-Ibu. Usia muda, nih. Oh, ya. Udah berubah, ya, Pak Anung, ya? Udah berubah kategorinya, katanya. Kita masih usia remaja, katanya. Terus, pendidikan terakhir, mayoritas SMA, ya. Nah, 50 persen dari 12 orang ini. Kemudian, nah ini, ini materi kita hari ini. Jadi, kita bisa, bisa, mungkin saya zoom sebentar, ya. Oke. Nah, ini kalau biru itu tidak pernah. Merah itu pernah, tapi kadang-kadang. Yang kuning itu sering. Kalau yang hijau, setiap hari. Nah, dari data yang Bapak-Ibu isi, ini Google Drive itu ada yang sudah pernah menggunakan, tapi ada juga yang belum, masih banyak yang belum. 50 persen berarti, ya, 6 orang. Gmail di antara produk-produk Google yang lain, Gmail yang lumayan sering. Ya, saya rasa cukup wajar, ya. Karena kita memang, saya pikir dua produk yang paling sering digunakan. Sorry, tiga mungkin, ya. Google-nya sendiri, buat kita cari informasi. Kemudian, Gmail. Satu lagi yang mungkin, Bapak-Ibu, mungkin ada yang belum tahu, ya. YouTube. Jadi, YouTube itu sebetulnya punya Google juga. Ya. Kemudian, Google Calendar, banyak yang belum tahu. Nah, insya Allah nanti kita akan bahas. Kemudian, Google Meet juga banyak yang belum tahu. YouTube. Ya, YouTube. YouTube mungkin, disini yang belum pernah mungkin ada saluran lain, ya. Mungkin Instagram apa-apa, ya, nggak apa-apa juga. Kemudian, Google Duo ini juga ada produk lain dari Google. Mirip seperti Meet, tapi lebih, ya, mungkin variasinya ada yang beda, gitu ya. Oke. Mungkin itu pengantar, ya. Jadi, saya stop lagi. Sorry, saya new share. Saya coba share dokumen. Jadi, ini dokumennya Bapak-Ibu bisa akses di alat ini, ya. Nah, ini sekalian nanti praktek sebetulnya. Saya mempraktekkan bagaimana membuat sebuah website tanpa tahu kode HTML, tanpa tahu modal programming, gitu ya. Tanpa tahu modal IT. Tapi Bapak-Ibu nanti bisa lihat tampilannya seperti apa. Ya, kalau, bentar, saya bisa, ya, ya. Ini mengganggu tampilannya. Nah, ini, nah, ini. Tampilannya nanti kayak begini, Bapak-Ibu. Ya. Ini tinggal klik-klik aja. Udah jadi tampilan kayak begini. Gambarnya udah ada template dari Google. Kalau, misalnya, Bapak-Ibu punya foto produknya sendiri juga bisa di-upload. Ya, kemudian saya bisa tambahin teks di sini. Kalau saya punya galeri foto di Google Drive, foto-fotonya saya taruh. Bisa muncul di sini juga. Ini dokumen yang tadi saya taruh di sini. Bisa dibaca. Ya, seperti itu. Nah, sorry. Jadi, seperti itu. Kurang lebih pengantarnya, ya. Nah, hari ini, dalam waktu sampai jam 3, setengah 4 nanti, kami mau menyampaikan informasi mengenai apa itu Google Meet, kemudian Google Calendar, dan satu lagi tadi Google Site. Nah, kemarin, itu di Google, di WA Group, Bu Syanda sudah menyampaikan bahwa yang perlu Bapak-Ibu install nanti itu Google Meet, ya. Mudah-mudahan Bapak-Ibu udah install, kemudian Google Calendar. Nanti kita mungkin juga ada sesi prakteknya sedikit untuk mencoba. Nah, yang Google Site ini, Bapak-Ibu, tadi saya coba lagi. Ternyata ini nanti memang agak sulit kalau kita praktekkan di smartphone. Ya, jadi nanti yang untuk Google Site ini sesi kedua, saya akan demokan saja. Jika nanti ada pertanyaan lanjutan, silahkan saja hubungi kami lewat nomor WA yang udah di-save di grup, ya. Karena kalau melayout atau meletakkan komponen-komponen website di handphone, ya. Apalagi kalau handphonenya yang model minimalis, gitu ya, yang layarnya kecil, agak susah memang. Jadi, lebih baik nanti saya jelaskan saja yang Google Site lewat laptop, ya. Kemarin ada pertanyaan dari peserta, bagaimana kalau nggak punya laptop, kalau mau bikin Google Site, ya mungkin bisa sharing sih. Saya sarankan sharing aja. Siapa yang punya laptop, bantu bikinkan. Karena nanti modelnya adalah kita bisa berkolaborasi. Jadi, satu Google Site yang saya bikin ini nanti saya bisa share ke Bapak-Ibu. Bapak-Ibu bisa edit, ya, sesuai dengan kebutuhan. Mungkin juga nanti dari teman-teman informatika, dosen-dosen bisa bantu buatkan. Nanti Bapak-Ibu bisa masukin, tolong tambahin ini, tolong kurangin yang ininya. Bisa juga sih, mungkin kita bisa bicarakan nanti. Baik ya, seperti itu. Jadi, akun Google Bapak-Ibu sudah punya semua ya kemarin ya. Jadi, nanti syarat pertama, memang karena ini produknya produk Google semua, ya mau nggak mau kita harus punya akun Google. Untungnya adalah gratis dan dengan gratisnya itu, memang ini adalah salah satu motivasi kenapa kami mengangkat topik ini. Karena sebetulnya ada potensi yang bisa kita manfaatkan buat Bapak-Ibu memasarkan produk-produk UMKM Bapak-Ibu ya. Masing-masing punya bidangnya masing-masing. Itu nanti bisa ditampilkan dalam bentuk website yang lumayan menarik. Seperti tadi saya contohkan, itu simpel sekali nanti bikinnya. Untuk bikin website yang nanti bisa disepakati, misalnya yang istilahnya mamin, kalau nggak salah ya, makanan miniman jadi satu, mungkin bisa bikin satu website berbarengan gitu. Itu kan perlu diskusi dulu tuh. Nah, mungkin selama ini diskusinya lewat WA. Nah, tulisan. Nah, di sini kami coba sampaikan satu teknologi dari Google yang disebut dengan Google Meet. Smartphone, perasyaratnya Bapak-Ibu tentunya sudah punya ya, bisa dipegang, mulai dipegang sekarang, dibuka-buka. Nanti kita mulai dari Google Meet, kemudian Google Calendar, Google Chrome, mungkin nanti untuk lihat tampilan website yang tadi saya tampilkan di sini. Nanti bisa Bapak-Ibu buka ya. Atau bisa dicoret-coret dulu, dicatat gitu. sites.google.com slash view slash PKM UMKM Business. Ya. Nanti bisa dibuka lewat Chrome. Bisa tampil seperti apa. Anda mau lihat lagi? Di-share di ini kali ya? Oh, di chat ya? Di WA, WA Group. Ya, saya coba share di WA. Nah, saya edit. Saya pindah dulu ke WA. Silahkan, kalau mau sambil dengerin saya presentasi, silahkan di-klik itu di WA-nya. Baik, saya mulai turut tangan Google Meet ya. Ini saya narasi sedikit. Saya coba sampaikan secara latar belakang dulu. Habis ini nanti kita coba patak ya, Bapak-Ibu. Jadi, apa itu Google Meet? Mungkin, nah ini yang kita gunakan sekarang dalam pelatihan ini produk yang mungkin Bapak-Ibu sudah sering dengar juga, tapi mungkin ada yang baru mempenggunakan sekarang itu namanya Zoom. Ya, yang kita kita bertetak muka sekarang ini medianya Zoom. Tapi, Google juga punya produk yang serupa di mana kita punya memungkinkan kita buat punya kesempatan saling bertetak muka seperti Zoom ini juga namanya Google Meet. Bahasa Indonesia Meet itu kan apa? Ketemu ya. Ketemu Google gitu kalau terima bahasa Indonesia-nya kali. Tapi, karena ini nama produk kita nyebutnya Google Meet. Nah, ini sebetulnya Google Meet ini hanya bisa diakses oleh para user yang tergolong pada kelompok akun Gisut namanya. Gisut ini itu dipakai sama para perusahaan besar. mereka bayar langganan gitu ya per tahun atau per bulan saya kurang tahu persisnya. Tapi, lumayan lah bayarannya itu lumayan mahal buat kalau kita ya mungkin lumayan berat kalau bayar bulanan gitu. Nah, kemudian sekolah ya akademik ya termasuk Tisakti juga punya akun Gisut. Kemudian apalagi pemerintah lembaga pemerintah juga ada akun Gisutnya setahu saya. Nah, itu awalnya Google menyediakan Google Meet ini hanya untuk akun-akun Gisut itu saja. Kalau kita punya Gmail itu nggak bisa pakai Google Meet. Google Meet itu hanya bisa dipakai buat nah tadi ada saya sebut ada Google Duo ya. Nah, Google Duo itu kalau Bapak Ibu nanti bisa coba pakai install satu aplikasi lagi mirip-mirip sih sebetulnya. mungkin ada fitur-fitur yang di Google Meet ada di Google Duo ada ya itu nanti bisa dicobain. Tapi hari siang ini kita coba fokus di Google Meet aja. Nah, sebelum Google Meet itu dirilis oleh Google itu Google Duo yang bisa dipakai. Nah, sejak adanya pandemi COVID ini banyak orang yang terpaksa harus berisolasi diri gitu ya kemudian butuh kerja secara online tetap bukanya maka kemudian Google memutuskan Google Meet ini dibuka kepada semua akun Google termasuk Gmail yang biasa. Nah, cuman bedanya itu yang saya tahu ya setidaknya ada dua hal yang berbeda. Kalau Google Meet yang biasa itu jumlah maksimum orang yang bisa join pada satu-satu itu cuma seratus. Kalau yang Gisut yang seperti Tis Nakti punya itu bisa maksimum 250 orang online. Tapi mungkin untuk seratus orang Gisutnya udah terlalu banyak ya. Mungkin kalau sifatnya nasional gitu mungkin butuh sih. Tapi kalau untuk skala-skala kecil saya pakai Google Meet yang biasa udah cukup memadai. Kemudian fitur yang kedua itu kalau Google Meet yang biasa itu nggak ada fasilitas recording-nya Bapak-Ibu. Jadi kalau bandingkan dengan yang kita lakukan sekarang nih pakai Zoom ini Zoom pakai fasilitas punya FTI Fakultas Teknologi Industri di mana jurusan kami berada kami langganan Bapak-Ibu dan karena langganan kami bisa memungkinkan sesi ini direkam. Jadi nanti jangan khawatir kalau nanti Bapak-Ibu mau mengulang lagi materinya insya Allah nanti materinya kami rekam. Kami share ke Bapak-Ibu. Bisa diulang lagi. Lalu ya itu jadi dua kapasitas 100 sampai 250 tadi. Ini di rumah saya ada anak kecil Bapak-Ibu ketok-ketok dia. Maaf ya. Jadi bisa saya lanjutin aja ya. Jadi ini sekedar memberi gambaran. Mungkin Bapak-Ibu bisa mulai coba dibuka aplikasi Google Meet-nya. Tampilannya kalau mula udah dibuka ini kalau dibuka lewat browser itu seperti ini nanti tampilannya. Ini tadi saya capture pagi tadi. pagi tadi saya ada udah jadwalkan satu sesi di Google Calendar ada PKM yang ini itu muncul nanti di sini. Caranya gimana nanti di bawah berkaitan dengan Google Calendar. Kalau Bapak-Ibu akses lewat ini udah jalan ya saya lupa capture yang sorry saya bisa tunjukin sebentar mudah-mudahan saya bisa share saya share dulu fullscreen ya Windows atau saya stop share dulu saya share ulang lagi bentar ya Bapak-Ibu fullscreen fullscreen mana ya oh ini screen oke sebentar saya pindah ke nah ini muncul Bapak-Ibu di sini di atas ya ini saya pakai software lain lagi ini tampilan device Android saya nih jadi kalau kita baru mulai kurang lebih tampilan mestinya kayak begini ya kita bisa mengaktifkan kamera atau ya kalau kalau ini putih kayak gini itu berarti kameranya aktif mikrofonnya juga aktif kalau kita mau menghemat kuota misalnya ya jangan kirim gambar kameranya bisa dimatiin dulu nah munculnya kayak begini nah kemudian apa yang harus kita lakukan yang harus kita lakukan untuk mulai melakukan sesi online itu adalah membuat new meeting ya nah ini kita langsung praktek aja ya Bapak-Ibu ya kita praktek nanti saya saya coba prakteknya dua kali nih Bapak-Ibu sesinya ya karena gini kalau kita mau melakukan online itu kita harus punya dua pihak ya karena kan gak mungkin kita online kemudian online sendirian kan gak lucu ya minimal saya sama Pak Najih gitu kan saya sama Bu Anggoro janjian misalnya diskusi tentang kegiatan PKM berikutnya gitu ya dua atau lebih orang berarti karena kita melibatkan dua atau lebih orang ada satu yang saya sebut dengan istilahnya inisiator lalu yang lain itu saya sebut dengan partisipan ya jadi istilahnya kita sepakati dua itu ya Bapak-Ibu ya ada inisiator ada partisipan inisiator cuma satu ya hanya boleh satu gak boleh ada dua karena dua nanti bingung ya mau join yang kemana nah partisipan itu boleh banyak bisa satu bisa dua dan seterusnya nah sekarang saya mau praktekkan saya yang jadi inisiator dulu nanti Bapak-Ibu yang jadi partisipan oke ya silahkan dibuka handphonenya mungkin Pak Najih Bu Sander juga bisa join nanti caranya kalau sebagai inisiator Bapak-Ibu saya klik yang new meeting bisa diperhatikan dulu sebentar sebelum saya mulai new meeting ini tampilannya ada di bawah ya tulisannya new meeting sama meeting code kan nah Bapak-Ibu gak usah ngapa-ngapain dulu yang saya lakukan jadi pertemuan online ini harus dimulai oleh si inisiator yang memulai si pertemuan online ini adalah si inisiator dalam hal ini adalah saya maka yang saya lakukan pertama kali adalah saya bikin pertemuan baru new meeting saya klik di new meeting dia akan loading untuk mempersiapkan infrastrukturnya di server Google kita tinggal tunggu aja sebentar oke muncul ya agak lambat mungkin karena koneksi ke zoom juga ini pengaruh muncul kayak begini nah ketika inisiator berhasil membuat sebuah ruang temu online muncul tampilannya kayak begini bisa kebaca ya Bapak-Ibu kelihatan gak tulisannya disini kecil banget ya oke kalau gak kebaca tenang aja ada cara lainnya lebih gampang yaitu ini ini kan ada tombol share ya saya klik di tombol share itu atau saya bisa bacakan juga kodenya nah tugas Bapak-Ibu sekarang adalah join ke sini jadi silahkan Bapak-Ibu join dengan cara tadi di sebelah kiri kan saya klik new meeting nah Bapak-Ibu pilih yang meeting code klik di meeting code lalu masukkan kodenya ZFV 0 apa F-nya itu Fanta ya kemudian Victor 0 Fanta Victor Ki huruf Ki apa namanya kuantum kemudian W lalu Y kemudian H lalu N O sama H ya ZFV Ki W Y H N O H nah perhatikan ada yang sudah berhasil kelihatan nanti munculnya di layar inisiator seperti ini Bapak-Ibu Pak Makbuloh ini sudah masuk masukin kodenya tadi meeting code-nya sudah dimasukin maka tugas saya sebagai inisiator itu adalah memastikan apakah Pak Makbuloh ini memang orang yang saya undang karena nanti kita harus bicara aspek keamanan juga ya Bapak-Ibu jangan sampai kita mengizinkan orang masuk ke ruang temu kita ruang rapat online kita yang sebenarnya tidak kita undang karena saya tahu ini adalah di share di forum ini karena pasti sudah tahu kan Pak Makbuloh pasti dengarin cerita saya nih jadi saya bisa klik admit ya oke siapa lagi yang mau online ini bisa saya share dulu sebentar ke grup WA oke Pak Makbuloh udah online ya ini pengaruh ini pengaruh ini saya share di tablet saya tapi saya share ke laptop supaya Bapak-Ibu bisa lihat prosesnya kayak gimana tadi saya klik tombol share terus saya pilih WhatsApp kemudian keluar agak loading lama sebentar ini kayaknya lamanya karena saya koneksi ke laptop ya oke Ibu silahkan dicoba aja kan bisa cepat oke Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi sudah bisa lihat di HP masing-masing ya Bapak-Ibu. Saya coba mudah-mudahan bisa saya share lagi fullscreen. Saya tunjukin tampilan di laptop saya, ini saya gini. Kayak gini ya, jadi muncul, nah ini nama orang-orang yang bergabung seperti ini di bawah. Kemudian, nah ini kalau disini kita udah bisa mulai berdiskusi seperti tadi kita menggunakan Google Opest pada Zoom. Ya, tapi ini enaknya adalah Zoom itu kan dibatasi 40 menit Bapak-Ibu kalau yang versi gratisnya ya. Jadi nanti Bapak-Ibu begitu 40 menit begitu 40 menit diputuskan sama Zoom, kemudian harus online lagi. Itu kan makan waktu. Nah, enaknya pakai Google Meet itu nggak ada batasan waktu. Ya, tapi nggak pasti bedanya tadi untuk yang mode non-visut ya, itu maksimal status orang. Saya rasa udah sangat memadai sih buat kita. Kemudian, kemudian nggak bisa direkam. Tapi kalau mungkin dengan cara lain pakai fasilitas software pertamanan lain mungkin bisa aja sih dipakai. Tapi saya pikir itu bisa lah dikati dengan cara lain. Baik ya Bapak-Ibu. Nanti kalau ada pertanyaan bisa ditulis di ini, di chat. Nah, sekarang saya mau minta siapa yang mau jadi volunteer yang dari inisiatif jadi inisiator. Nanti kita gantian nih. Siapa di antara Bapak-Ibu yang mau jadi inisiator? Apa namanya? Ini saya matikan dulu ya. Gimana cara matikannya? Saya lihat Bapak-Ibu. Ini kalau di layar yang atas, kita ada tampilan seperti ini. Ini untuk menyalakan mikrofon. Yang di sini untuk menyalakan kamera saya. Ini saya nyalakan lagi kamera saya yang di handphone. Akan kelihatan kamera saya. Kalau mau mengakhiri, itu caranya adalah yang di tengah tadi. Ini ada dua hal yang berbeda. Tadi ada inisiator, ada partisipan ya. Kalau partisipan yang mengakhiri, yang lain, yang partisipan yang lain juga masih online. Seperti ini. Tapi kalau yang mau klik ini adalah si inisiator, maka otomatis semuanya putus. Jadi sekarang saya perhatikan, saya mengakhiri. Nanti meeting praktek ini saya akan putus. Kalau sudah putus, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Di Google akan nanya, tadi sepanjang meeting itu, kualitas audio dan videonya bagus nggak? Ini feedback yang bisa kita lakukan ini. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu males gitu ya, nggak mau ngasih informasi ke Google, boleh aja klik aja not now. Jadi nggak usah dikedulikan. Udah. Jadi begitu tadi saya klik tombol handphone, gambar ikon telepon tadi. Semua meetingnya selesai. Oke. Nah sekarang, coba di antara para peserta, silahkan yang mau jadi inisiator siapa, nanti tolong di-share meeting codenya ke chat di Zoom. Silahkan. Saya kiri dulu. Siapa yang mau jadi inisiator? Mulai. Bu Sandra, siapa yang jadi inisiator nanti dapat hadiah nggak? Bisa dapat hadiah nggak? iya deh boleh. Maksud dipancing nggak ini? Bapak-bapak tadi yang pertama kali masuk, Pak Mak... Pak Arjum, kalau nggak salah. Oh iya. Pak Arjum, gimana Pak Arjum? Bisa nyobain Pak Arjum? Atau Pak Suryanto? Tunggu Pak. Dicobain. Pak Makbul juga tadi, ini join pertama kali tuh. Iya, tadi Pak Makbul join pertama ya. Coba klik new meeting. Siapa nih yang mau mulai? Atau Bu Anggoro? Mau Bu Anggoro? Kenapa Bu? Siapa? Eh saya boleh nih. Iya, Bu Anggoro. Ada ekonya. Iya, karena dua ini ya. Dua aplikasi. Zoom misalnya. Digomit sih. Apa ya? Nggak terbenam. Kalau dua yang satu di... Kalau dua yang satu speaker-nya dimatikan. Biar nggak repeat. Maaf, ini ada ekonya disini bergemah. Ya, yang Google Meet-nya dimatikan aja, Bu. Google Meet-nya, microphone-nya matikan aja. Dimatikan speaker-nya. Speaker atau mic-nya? Saya coba ya, Pak. Ibu Dia, oke. Ibu Dia, monggo, Bu. Iya. Saya udah kirim ininya, Pak. Di mana? Di chat? Atau di... Di chat. Iya. Oh iya, udah masuk. Iya, ada-ada. Bu Dia, oke. Aku ikut deh. Oke. BHD. Oke, saya coba ya. Nanti diadmit ya, Bu. Oke. Saya juga udah. Minta diadmit. Ya, sebentar. Terima kasih, Bu Dia, sudah mengundang. Ya, sama-sama, Pak. Terima kasih. Mantap. Oke, saya. Oke. Sip. Ternyata ada tiga orang sih, Pak Budia, Pak Makbul, dan Pak Azmi, ya. Yang menjadi inisiator. T対 avaitip. Ini juga. Ah, untuk aku zona- Fallout. Siapa, Pak? Kita lewas. Ini Rupanya feedback ya Kami gak memasukkan Jadi Suara dari Google Meet Masuk ke Zoom Yang dari Zoom keluar lagi Masuk ke Meet lagi Muter gitu Jadi asapnya seperti Bising seperti yang tadi Oke tadi Ada pertanyaan Nanti kita jawab ya Yang pertanyaan Bu Nani Ada ini Jadi sejauh ini Kita udah praktekin ya Bapak-Ibu Kita coba lanjutin dulu aja Tadi udah ada Berarti udah ada Talon pemenang nih Bu Sandra Ada tiga Ada Budiah Ada siapa lagi Pak Makbul Pak Makbul Sama Pak Azmi ya Pak Azmi ya Iya Oke Oke Nanti kita coba lagi Mbak Yunia Mbak Yunia Dicatuk Mbak Yunia Oke mungkin Saya coba lanjut lagi Sebentar Ke Google Calendar ya Bapak-Ibu ya Sudah saya share lagi Ini saya coba dulu ya Pak ya Oh iya Di akhirnya aja Bu siapa tadi Kita pakai Bu Azmi Siapa tadi Di akhirnya aja Bu Yang mana ya Pak Tombol Silahkan aja di silahkan Ada speaker Ada microphone Ada kamera Di tengah-tengah itu ada Telepon ya Sudah Sudah ya Oke Nanti kalau Bapak-Ibu Sudah bisa ya Saya yakin yang lain Yang belum berani Menjadi inisi Aptor mungkin Karena Saya pikir Karena malu-malu Wajib Tapi sebetulnya Nanti dicoba aja ya Jadi nanti Bapak-Ibu Di antara teman-teman UMKM Kalau misalnya Mau Ketemu online Agak Mikir Biaya Zoom-nya itu mahal Ya Bisa memanfaatkan Google Meet ini Caranya seperti apa Kayak gitu tadi Kalau di Laptop Dimana Kurang lebih caranya sama Cuman nanti Bapak-Ibu Naksesnya Nggak harus install apa-apa Cukup buka browser Tapi Naksesnya di Meet Meet.google.com Masuk ke website itu Meet.google.com Lalu nanti Inisiatornya New Meeting Partisipannya Enter Code Ya Sangkanya sama Cuman bedanya Kalau di laptop Cuma bermodal browser aja Kalau di smartphone Harus install aplikasi dulu Baik Saya coba lanjutin ya Share Share Document yang tadi Oke Jadi itu prakteknya Sudah kita lakukan Nah sekarang ini Bapak-Ibu Saya mau cerita Tadi Ini nah Semungkin saya Overview lagi sedikit ya Jadi tadi Inisiator itu Caranya Ngeshare Ngeshare Code-nya Bisa juga Karena ini di Handphone Saya bisa klik Tombol share-nya itu Kemudian pindah Ke aplikasi lain Untuk di Paste Tadi Berapa yang Sudah share Ke Agrib itu Tadi saya pikir Caranya Sudah seperti Yang dilakukan Oke Nah ini Kalau Nah ini Kalau di Laptop Ini saya coba Capture Laptop Saya masuk ke Meet.google.com Ini browser Firefox Saya Kemudian Kemudian Yang saya Tak Lakukan Kalau Saya Sebagai Inisiator Saya Klik New Meeting Kalau Saya Sebagai Partisipan Maka Saya Diundang oleh Orang Lain Orang Lain Akan Menginfokan Meeting Code-nya Jadi Meeting Code-nya Saya Klik Di Sini Saya Klik Doin Kurang lebih Sama Ya Gak Jauh Beda Nah Bedanya Kalau Dengan Cara Yang Barusan Kita Lakukan Si Inisiator Ini Mungkin Bakalan Kerepotan Bapak Ibu Repotnya Dimana Setiap Kali Ada Teman Yang Mau Join Dia Harus Ini Pak Anung Ini Bener Enggak Yang Orang Yang Saya Memastikan Bahwa Yang Muncul Disini Namanya Adalah Teman Yang Memang Di Indang Kalau Memang Enggak Enggak Perlu Ya Bisa Didinai Kalau Didinai Berarti Dia Enggak Bisa Masuk Ke Beruang Tadi Tapi Kalau Oke Bisa Di Admit Ini Akan Berulang Terus Sebanyak Jumlah Peserta Yang Akan Masuk Jadi Agak Merepotkan Kalau Jumlahnya Mulai Banyak Bagaimana Caranya Supaya Admit Admit Ini Enggak Perlu Dilakukan Alenis Sektor Kita Menggunakan Fasilitas Yang Disebut Dengan Google Alender Jadi Memudahkan Tadi Surveinya Menunjukkan Bahwa Ada Beberapa Teman Yang Hadir Disini Sudah Pernah Menggunakan Google Kalender Mungkin Untuk Mengatur Kegiatannya Saya Sangat Sarankan Dengan Kondisi Kita Sering Offline Asur Online Ini Tetap Mukanya Jarang Mungkin Dengan Google Kalender Ini Kita Bisa Mengatur Waktu Dengan Lebih Baik Kapan Kita Mau Melakukan Kegiatan A Berikutnya Kegiatan B Kapan Masuk Siang Ini Saya Masukin Ke Google Kalender Saya Jadwal Dari Jam Setengah Satu Sampai Jam 4 Sore Nanti Untuk Memberi Pelatihan Ini Kaitannya Dengan Google Meet Itu Adalah Kita Bisa Membuat Sebuah Kegiatan Kemudian Di Kegiatan Itu Nanti Langsung Kita Tunjukkan Gimana Caranya Membuat Caranya Gimana Supaya Si Teman Teman Itu Bisa Langsung Di Akit Saya Tunjukkan Sekarang Saya Tunjukkan Dulu Ya Bapak Ibu Ini Mungkin Prakteknya Agak Susah Karena Agak Perlu Ini Pukul Ilang Saya Share Lagi Screen Sekarang Coba Bapak Ibu Kelihatan Layar HP Saya Yang Di Bila Kiri Bisa Bapak Ibu Jangan Saya Mati Lagi Kelihatan Pak Kelihatan Kelihatan Sekarang Bapak Ibu Klik Kalender Kalau Nggak Tahu Ini Default Kalau Di HP Saya Kalender Ikonnya Kayak Begini Kalau Baru Install Mungkin Adanya Di Tempat Lain Tapi Kurang Lebih Ikonnya Kayak Begini Kita Klik Lama Kalau Agak Lama Karena Koneksi Saya Pikin Ini Tampilan Google Kalender Saya Untuk Hari ini Ada Tadi Pagi Saya Ada Kegiatan Bapak Senat Fakultas Abaikan Saja Dulu Nanti Sore Saya Ada Kegiatan Lain Sekarang Kita Bisa Ini Mungkin Prakteknya Langsung Bapak Ibu Ikutin Langkah Langkah Tapi Nanti Bisa Kita Sesuaikan Tanggalnya Aja Yang Kita Bedain Pertama Klik Di Tombol Bawah Ini Tanda Plus Di bawah Klik Di situ Muncul Tampilan Kayak Begini Ada Event Ada Reminder Ada Goal Ada Autofis Sorry Ada yang Tampilannya Bukan Bahasa Inggris Ada Kalau Ada Mohon Maaf Mungkin Tampilannya Bisa Diterimahkan Secara Mudah Jadi Yang Kita Pilih Adalah Event Atau Saya Gak Tau Bahasa Indonesia Yang Paling Bawah Yang Inggris Klik Di Situ Tampilannya Akan Menunjukkan Seperti Ini Saya Minimize Dulu Yang Harus Kita Isi Itu Adalah Judul Kegiatannya Misalnya Apa Ya Pelatihan Lanjutan Oke Seperti Ini Oke Kemudian Di Sebelah Sini Itu Akun Milik Kita Akun Milik Kita Itu Berarti Yang Milik Ini Email Saya Boleh Dicat Nanti Bapak Ibu Barian Email Kemudian 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 Mau Mengelaksanakan Kegiatan Ini Kapan Ini Pilihan Tanggalnya Defaultnya Adalah Tanggal Hari Ini Pada Saat Kita Melakukan Pembuatan Event Ini Kemudian Jamnya Itu Jam Yang Terdekat Waktu Pada Saat Kita Membuat Ini Sekarang Jam 13.58 Dia Akan Mengambil Jam Yang Jam Apa Saya Nyebut Pembulatan Jam Pembulatan Itu Maksudnya Jam 2 Siang Jam 3 Siang Jam 4 Siang Dan Sebagian Jadi Nggak Jam 4 Lewat 5 Jam 7 Lewat 15 Itu Nggak Dia Akan Ambil Yang Terdekat Setelah Sekarang Waktu Sekarang Ini Jam Bulat Ini Jam Jam Berapa Ini Jam 14 Sekarang Saya tunjukin Misalnya Kita Mau Bikin Acara Ini Tanggal 31 Ya 31 Hari Hidup Masa Tapi Saya Ambil Contoh Haji Hari Jumat Saya Pilih Tanggal Kalau Hari Di Luar Bulan Juli Gimana Tinggal Digeser Aja Klik Yang Sebelah Panah Kalau Mundur Nggak Mungkin Bapak Bu Karena Kita Janjian Maksudnya Janjiannya Ke Masa Depan Bisa Klik Di Bulan Juli Bulan Agustus Misalnya Oke Mungkin Tanggal 31 Tadi Masih Sibuk Kurban Saya Pilih Aja Tanggal Tujuh Nya Klik Tanggal Tujuh Bapak Ibu Juga Boleh Tanggal Tujuh Yang Sama Kalau Mau Supaya Nggak Bum Kemudian Klik Oke Ini berubah Tanggalnya Pada hari Jumat Atau Bahasa Inggrisnya Friday Tanggal 7 Agustus Tahun 2020 Nah Jam Berapa Jam Berapa Bisa Kita Klik Di Jam 14 Nya Nanti Muncul Tampilannya Kayak Begini Mungkin Agak Beda Tergantung Versi Android Tapi Saya Bisa Pilih Misalnya Saya Mau Jam 9 Pagi Aja Kita Pilih Jam 9 Terus Saya Klik 9 Menit Keberapa Kalau Jam 9 Lewat 30 Berarti Saya Klik Sekarang Di Angka 30 Kemudian Oke Kalau Agak Kecepatan Silahkan Buka mic Komplain Aja ya Bapak Ibu Oke Bisa Diikutin Ya Sekarang Ini Kayaknya Saya Enggak Dengar Suara Bapak Ibu Bisa Pak Oh Bisa Oke Berarti Enggak Ada Pertanyaan Jauh Ini Bisa Kalau Mungkin Ada yang Nanya-nanya Kalau All day Itu Bedanya Apa Kalau All day Itu Berarti Di tanggal Itu Dari Jam 12 Malam Sampai Jam 12 Malam Lagi Itu Biasanya Kalau Apa Ya Biasanya Ulang Tahun Kan Ulang Tahun Itu Seharian Itu Tapi Untuk Kasus Kita Kita Enggak Malah Ini Kita Mulai Mulanya Jam Berapa Selesaiannya Jam 8 Kalau Bapak Ibu Perhatikan Defaultnya Dia Per 30 Menit Kegiatannya Jadi Kalau Saya Mulai Jam 9 30 Tadi Berakhirnya Di Jam 10 Kalau Mau Dipanjangin Bisa Bisa Tinggal Klik Angka 10 Bisa Kita Mau Selesai Jam 11 Tinggal Diklik Angka 11 Jam 11 00 Kemudian Oke Oke Jadi Saya Ulangin Dulu Yang pertama Harus kita isi Judul Pegiatannya Apa Kemudian Tanggal Berapa Mau Kita Adakan Pegiatan Lalu Jam Mulainya Jam Berapa Jam Selesainya Jam Berapa Jelas ya Nah Ada Dua Hal Lagi Yang harus kita Setup Supaya Nanti Bisa Gabung Ke Google Meet Yaitu Adalah Ini Ya Di Invite People Atau Yang Gampang Dulu deh Sorry Saya Balik Dulu Yang Paling Gampang Itu Adalah Ad Conferencing Silahkan Bapak Ibu Kuti Ad Conferencing Nah Otomatis Dia Akan Si Googlenya Akan Kita Akan Pakai Google Meet Nanti Kodenya Otomatis Akan Digenerate Sama Google Sama Kalendernya Juga Kemudian Kita Nggak Perlu Mikirin Ngeshare Ngeshare Lagi Kayak Gadi Nggak Perlu Karena Nanti Kode Itu Akan Otomatis Masuk Ke Kalender Para Partisipan Yang Kita Undang Oke Sekarang Saya Contohkan Ini Saya Mau Undang Pak Naji Ini Agak Sedikit Repot Mungkin Disini Kalau Pakai Metode Ini Saya Harus Ketik Alamat Email Jadi Semua Teman Teman Yang Mau Kita Undang Kita Harus Tahu Alamat Email Jadi Reportnya Mungkin Awal Disini Kita Harus Catat Alamat Email Pak Naji Itu Saya Hafal Karena Saya Sering Email Ke Pak Naji 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 Kalau Sudah Pernah Ngirim Email Ke Orangnya Biasanya Otomatis Dia Akan Dibantu Sama Si Google Kalau Tadi Bapak Perhatikan Saya Klik Naji Dia Akan Muncul Oh Saya Pernah Pernah Ngirim Email Ketan Naji Atau Ada Orang Lain Yang Namanya Naji Juga Dengan Alamat Email Yang Lain Saya Muncul Atau Pakai Yahoo Nya Juga Bisa Tapi Kalau Belum Pernah Kita Belum Pernah Ngirim Email Ket Dia Mau Nggak Ada Cara Lain Kita Tulis Tengah Kalau Kalau Udah Muncul Kayak Gini Saya Tinggal Email Berarti Kita Tinggal Tap Yang Di Email Sudah Otomatis Masuk Ya Seperti Itu Nah Sekarang Tolong Bapak Ibu Tugas Bapak Ibu Adalah Invite Pak Naji Ke Google Meet Bapak Ibu Ke Event Ini Ketik Alamat Ini Dan Invite Saya Juga Saya Itu Alamat Email Tadi Kalian Pakai T Ya Bapak Ibu Barian Adalah T At Email Dot Nom Masukkan Dua Alamat Email Ini Jadi Munculnya Kayak Begini Tadi Di Tanggal 27 Kita Samakan Tanggal 27 Supaya Saya Nanti Tampikin Apa yang Haru Dilakukan Berikutnya Oke Jadi Masukkan Alamat Ingenia Dalian At Bum Dan Lajihmu At Bum Kalau Sudah Pastikan Ini Semua Yang Yang Mau Kita Undang Masukin Jadi Jangan Sampai Ada Yang Ketinggalan Ini Tadi Yang Saya Bilang Agak Repot Disini Kita Harus Tahu Siapa Yang Harus Diundang Memastikan Bahwa Kita Punya Alamat Innal Mereka Kita Masukin Satu-satu Disini Sejauh Ini Saya Belum Tahu Caranya Gimana Kalau Saya Masukin Sekelompok Orang Ada Tapi Itu Agak Panjang Lagi Penjelasannya Mungkin Waktunya Nanti Gak Cukup Oke Kalau Sudah Silahkan Klik Dan Atau Nggak Tahu Bahasa Indonesia Mungkin Selesai Oke Dan Balik Lagi Muncul Ke Layar Yang Lagi Sekarang Kita Cek Lagi Nama Pelatihannya Nama Acaranya Adalah Ini Pada Tanggal 3 Agustus Pukul 9 30 Sampai 11 Yang Diundang Adalah Pak Nagi Dan Pak Anung Berlian At Email .com Lalu Jangan Lupa Ini Muncul Hangout Ya Oke Kalau Sudah Silahkan Di Save Oke Ini Ada Notifikasi Seperti Ini Apakah Saya Betul-betul Yakin Akan Mengirim Invitation Email Ke Para Teman-teman Yang Diundang Tadi Para Partisipan Yang Tadi Saya Sarankan Lebih Baik Kita Kirim Nah Ini Efeknya Apa Bapak Ibu Efeknya Nanti Adalah Gmail Para Partisipan Tadi Pak Najih Dan Najih Muh At Gmail Dotcom Dan Larian At Gmail Dotcom Akan Muncul Satu Email Baru Dari Google Kalender Yang Bilang Bahwa Pak Ini Mau Mengadakan Kegiatan Pada Tanggal 7 Mulai Jam 9 30 Jadi Bentuknya Invitation Dalam Bentuk Email Silahkan Diklikkan Nanti Bisa Dicek Di Google Mail Akan Ada Email Baru Tapi Kita Nggak Cek Ke Gmail Langsung Sekarang Kita Cek Di Google Kalendernya Silahkan Klik Di Bulan Juli Di Belah Atas Di Diklik Di Situ Muncul Tampilan Satu Bulan Juli Tadi Kan Ada Undangan Di Tanggal 7 Agustus Agustus Itu kan Berarti Di Bulan Berikutnya Tolong Bapak Ibu Tinggal Geser Aje Ke Kiri Tampilan Ini Untuk Masuk Ke Bulan Agustus Muncul Kayak Gini Kan Saya Ulangin Tadi Saya Seperti ini Tampilannya Saya klik Di Bulan Juli Di bagian Atas Muncul Tampilan Bulan Juli Sekarang Kemudian Saya mau Lihat Tanggal 7 Agustus Saya Geser Dulu Ke Bulan Agustus Dengan Ini Saya Geser Ke Kiri Masuk Kelihat Sekarang Bulan Agustus Kalendernya Seperti Ini Lalu Saya Klik Tanggal 7 Di Yang Ini Saya Klik Nah Muncul Tampilan Agenda Saya Pada Tanggal 7 Agustus Oke Muncul Kayak Gini Ini Kalau Mau Minimasi Tinggal Klik Lagi Di Bulan Agustus Disini Diklik Lagi Aja Serta Kita Lihat Tanggal 20 Agustus Kayak Gini Jadi Inilah Agenda Kegiatan Saya Nanti Pada Tanggal 20 Di Pukul 9 Sampai Sebelah Saya Ada Kegiatan Lain Ini Masalah Mana Yang Mau Saya Hadiri Mana Yang Tidak Tapi Saya Kita Lagi Belajar Membuat Event Kegiatan Ini Ada Dua Undangan Dari Teman Saya Yang Hadir Hari Ini Saya Cek Dulu Yang Ini Yang Sudah Kiri Coba Ini Undangan Dari Siapa Azam 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 Umar Azam Umar Ada Email Azam Umar Taunya Dari Mana Perhatikan Bapak Ibu Yang Lain Organisernya Ini Siapa Inilah Azam Umar Alamat Email Ini Saya Menentikan Dulu Saya Cek Yang Satu Lagi Kalau Yang Ini Yang Undang Budiyah Budiyah Kencana Dari Organisernya Budiyah Itu Sama Pak Azam Tadi Sudah Undang Pak Naji Sama Saya Sudah Masuk Nah Perhatikan Sekarang Tampilan Ini Pak Naji Itu Sudah Menyatakan Bersedia Hadir Taunya Dari Mana Ini Ada Tanda Cantang Warna Hijau Dan Kalau Dilihat Detailnya Ada Tiga Orang Yang Diundang Soleh Budiyah Termasuk Dirinya Sendiri Budiyah Sendiri Kan Harus Hadir Sebagai Organisernya Untuk Dua Orang Lain Yang Tiga Itu Yang Sudah Bersedia Hadir Dua Yes Yang Masih Nunggu Siapa Sapa Orang Siapa Yang Nunggu Confirmasinya Saya Oke Nanti Bapak Ibu Juga Akan Seperti Itu Kurang Lebih Tampilannya Nah Sekarang Saya Memutuskan Saya Mau Menghadiri Atau Saya Ternyata Oh Saya Tadi Ada Undangan Lain Ada Pidang Praidisi Untuk tanggal Tujuh Juga Saya Bisa Jawab No Atau Saya Masih Mikir Maybe Gak Apa Ini Nanti Untuk Kepastian Budiyah Mastikan Siapa Yang Nanti Akan Bisa Hadir Di Tanggal Tujuh Ini Oke Saya Sementara Saya Jawab Dulu Yes Oke Kalau Saya Jawab Yes Akan Keluar Nah Perhatikan Yang Tadinya Hanya Kotak Bukan Warna Ngeblok Karena Saya Udah Jawab Yes Dia Kan Jawab Kemunculnya Seperti Ini Yang Tadi Pak Azam Saya Contohin Kalau Pak Azam Saya Buka Ini Belum Saya Jawab Berarti Kalau Kotak Belum Ada Warnanya Penuh Kayak Gitu Tadi Itu Belum Saya Jawab Misalnya Saya Hanya Nundukin Maaf Pak Azam Hanya Untuk Kasus Misalnya Undangan Pak Azam Saya Tolak Saya Jawab No Saya Jawab No Kita Lihat Efeknya Kayak Gimana Nah Ini Kelihatan Bedanya Warna Event Kotak Kemudian Nama Ini Ditercoret Menunjukkan Menginformasikan Kepada Saya Sebagai Pengguna Kalender Ini Bahwa Saya Sudah Menolak Kelihatan Ini Bisa Enggak Diganti Kalau Misalnya Budiah Tadinya Ya Saya Bikin Berubah Jadi Maybe Boleh Saya Buka Lagi Sekarang Saya Klik Di Maybe Cuma Maybe Am I Yes Agak Enggak Kelihatan Bedanya Tapi Nanti Di Budiah Kelihatan Bahwa Yang Akan Pasti Datang Itu Budiah Sama Pak Najih Tadi Pak Najih Jawab Yes Kemudian Saya Masih Maybe Ini Kalau Yang ini Kan Yang saya Bikin Saya Ngundang Pak Najih Sama Saya Sendiri Sama Pak Najih Kalau Saya Mau Ngundang Yang Lain Gimana Caranya Ini Bisa Diklik Lagi Diedit Silahkan Nanti Bapak Ibu Cek Saya Ulangin Prosesnya Undangan Yang Kita Bikin Sendiri Itu Bisa Kita Klik Lagi Kemudian Kita Pilih Tombol Pencil Di Sebelah Kanan Atas Kemudian Saya Tambahkan Undangannya Siapa Tadi Pak Azam Tadi Siapa Azam 05 05 Umar 05 Umar Benar Gini Ya Betul Ini Kayak Gini Tadi Saya Contohin Kalau Saya Belum Pernah Berkorespondensi Email Dengan Pak Azam Umar Saya Harus Ngetikin Satu Dengan Satu Emang Begitu Caranya Saya Dan Saya Menambah Saya Mengundang Pak Azam Umar Dan Pak Haji Nanti Saya Tinggal Tunggu Jawabannya Pak Haji Sama Pak Azam Umar Sudah Bersedia Hadir Sama Seperti Tadi Saya Kan Saya Nambah Nambah Partisipan Baru Pak Azam Umar Tadi Saya Tanyain Lagi Pak Azam Umar Ini Mau Saya Kirimin Email Email Undangan Saya Jawab Yes Yes Nanti Pak Azam Umar Akan Dapat Email Dari Google Calendar Menyata Najib Masih Tahu Bahwa Saya Mengundang Kalau Saya Lihat Sekarang Di Sini Tampilan Saya Ini Saya Tahu Bahwa Pak Najib Belum Reply Pak Azam Juga Belum Reply Nanti Kalau Dia Tanda Silang Merah Kalau Bersedia Hadir Tandanya Cantang Warna Hijau Sampai Sini Cara Buat Event Kayak Gitu Mungkin Sebelum Saya Lanjutin Ke Google Meet Saya Contohin Satu Lagi Misalnya Ternyata Di Panung Itu Kan Deket Sola Jumat Hari Jumat Dimana Setelah Sola Jumat Aja Pak Azam Oman Misalnya Bilang Gitu Juga Sepakat Gimana Caranya Tinggal Di Edit Lagi Balik Lagi Otak Pencil Nah Kan Jamnya Yang Berubah Tinggal Diubah Di Jamnya Saya Klik Jamnya Oke Kita Sepakat Mulai Jam 13.30 Oke Sudah Jam 15 Sudah Ya Kalau Ada Perubahan Kayak Begini Ini Bisa Dirubah Jamnya Atau Tanggalnya Mungkin Diganti Kehari Lain Nanti Kemudian Kita Save Nanti Akan Muncul Satu Pertanyaan Lagi Yang Bilang Ini kan Perubahan Agenda Berarti Jadwalnya Digeser Saya Ditanyiin Lagi Yang Masih Google Calendar Pak Anung Ini Kamu kan Ngubah Ini Partisipannya Dikasih Tahu Enggak Update Dikasih Tahu Enggak Lewat Email Karena Ini Berkaitan Dengan Perencanaan Kegiatan Para Partisipan Teman-teman Saya Baiknya Kita Jawab Send Send Nanti Ada Email Baru Ngasih Tahu Ke Pak Nagi Sama Pak Azam Umar Bahwa Saya Menjadwalkan Ulang Pertemuan Yang tadinya Jam 19.30 Tidak Jadi Jam 19.30 Mulainya Sekarang Jadi Jam 13.30 Saya Klik 10 Balik Lagi Ke Kini Kemudian Saya Tidak Tampilan Editing Event Ini Saya Lihat Di Kalendernya Akan Berubah Buat Tadi Kegiatan Ini Akan Berubah Tadi Ya Dari Jam 19.30 Bergeser Oke 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 Sekit lagi Pertama Sekarang Saya lanjutkan Bagaimana Caranya Untuk Menjawab Undangan Ini Di Google Mix Ini kan Ini agak Saya Jelas Agak Beda Dikit Ya Karena Ini Tanggal Masih Tanggal 7 Tapi Nanti Kalau Misalnya Di Hari Ini Oke Sekarang Mungkin Minggu-tinggu Lagi Biar Terbayang Kali Ini Sekarang Saya Pindahin Jam nya Saya Kembalikan Ketanggal Hari Ini Tanggal 28 Jam Nanti Jam 19 30 Ya Lagi kan Saya Save Saya Send Invitational Update Lagi Ya Sudah Gak ada Lagi Karena Pindah Ke Tanggal 28 Juli Hari Ini Sekarang Saya Tunjukin Google Meet Saya Google Meet Yang Tadi Saya Swap Ke Atas Tadi Bagi saya Buka Google Meet Saya Yang Gambar Ini Saya Geser Ke Atas Muncul Kayak Begini Lihat Perhatikan Sekarang Belum Muncul Yang Hari Ini Nanti Gini Maksud Saya Tadi Menunjukkan Yang Di Google Calendar Tadi Itu Akan Muncul Jadwal Di Sini Caranya Saya Ulang Tinggal Bapak Buka Google Meet Meet Ketika Masuk Ke Google Meet Di Tanggal 7 Nanti 7 Agustus Atau Tadi Saya Geser Di Hari Ini Mungkin Pak Azam Sama Pak Najih Sebetulnya Kelihatan Saya Sebagai Organizer Tadi Ini Digeser Ke Atas Muncul Agendanya Hari Ini Saya Masih Ada Agenda Sampai Jum 4 Sore Nanti Kemudian Besok Saya Ada Rapat Yang 15 30 Sampai 17 30 Teman-teman Dosen Di Juga Saya Pakai Google Meet Juga Dan Mungkin Nanti Ada Sampai Satu Minggu Kedepan Tanggal 7 Masih Jauh Lebih Dari 7 Hari Kedepan Jadi Tidak Muncul Disini Kalau Muncul Disini Nanti Tinggal Bapak Tidak Klik Disini Jadi Muncul Disini Tidak Perlu Ngetik Code Kayak Tadi Masuk Code Disini Kita Klik Disitu Ngetik Code Harus Nanya Ke Inisiator Meeting Code Apa Ngasih Tahu Ke Kita Share Yang Tadi Kita Prasekin Lewat Google Group Tapi Kalau Dengan Google Calendar Kita Cukup Cek Agenda Kita Di Google Meet Ini Tinggal Klik Klik Aja Langsung Nanti Join Join Meeting Lalu Tadi Kalau Saya Balik Lagi Sebentar Bisa Klik Langsung Join Meeting Disini Atau Kalau Lari Disini Tadi Langsung Saya Klik Tombol Join Bisa Juga Tanpa Saya Ngetik Code Meeting Nya Tadi Oke Enak Enaknya Yang kedua Si Inisiator Nanti Itu Tidak Perlu Admit Update Lagi Jadi Nanti Para Partisipannya Tinggal Melakukan Cara Yang Sama Buka Aplikasi Google Meet Slot Geser Tampilannya Ke Atas Lihat Nama Kegiatannya Tinggal Klik Join Sudah Nanti Otomatis Masuk Ke ruang Online Ruang Virtual Tanpa Inisiator Capek Ngetik Ngetik Atik Atau Bina Ya Kira-kira Seperti itu Buat Pak Ibu Untuk sesi pertama ini Saya kembalikan dulu Ke Bu Sandra Mungkin nanti ada pertanyaan Atau Lies dulu Kali Terima kasih Pak Anu Nah ini Alhamdulillah Pak Lagi sudah hadir Bisa Pak Lagi Melanjutkan Untuk menjadi Moderator Terima kasih Terima kasih Ibu Sandra Kepada Peserta Yang Saya sudah Jelaskan Pak Anung Dengan Sangat jelas Kalau sangat jelas Berarti Mungkin Tidak ada pertanyaan Atau tidak tahu Sama sekali Biasanya Tidak ada pertanyaan Tapi saya kira Kalau setengah-setengah Pasti ada pertanyaan Jadi Kepada peserta Jangan sungka-sungkanlah Ini silahkan Bertanya dengan langsung Unmute 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 Make-nya Kemudian Langsung Bertanya Kepada yang Unmute Mas Mas Suryanto Asti Adi Mau bertanya Tidak ada pertanyaan Tidak ada pertanyaan Sebentar Kalender saya Bisa disetting Pak Anung Yang mau ditampilkan Atau tidak Kan bisa Misal Ada dua Akun Pak Anung akan Beri penjelasan Silah Pak Anung Saya coba Jawab ya Bu Dia Jadi memang Apa ya Saya menyebutnya Keunggulan Mungkin kelemahan Juga ya Sama fitur Yang tadi Jadi saya tanyakan Jadi Google Itu memungkinkan Dalam satu Perangkat Handphone Kita itu Bisa Lebih dari Satu akun Jadi Bahkan saya Sebetulnya Juga Di satu Tablet yang sama Saya pakai tablet Saya naruh Gmail saya Di sini juga Akun Tis-tis saya Juga saya taruh Di sini Lalu Saya ada Akun Sebagai Kaprodi Saya juga Taruh di sini Ya kadang-kadang Terusnya memang Itu keunggulan Ya mungkin Di satu sisi Tapi Di satu sisi Kelemahan Kadang-kadang Bikin kita bingung Seperti yang tadi Sampai kan Bu dia tadi Ya Oke Nah untuk Coba menjawab Mengatasi Kebingungan Itu tadi Sedikit ya Bentar ya Saya tunjukin Kalau di sini Misalnya Ini Yang Yang Praudisium Mungkin Bapak-Ibu bisa lihat Ini adalah Dari akun Tis-tis saya Jadi agenda Yang dari akun Tis-tis saya Ya muncul Di satu Tampilan ini Juga Lalu Ini akun Punya Kaprodi Ada jadwal Praudisium Jadwalnya Pekanenya Ada pekerjaan Praudisium Itu Seperti dengan Sidang bukas Akhir mahasiswa Itu Yang muncul Di sini Nah Sekarang Untuk berkaitan Dengan Bu dia tadi Belajar itu Bahasa Inggrisnya Apa? Dimana? Tadi Sorry Ada interupsi Dari luar Interupsi ya Sorry Ada nanya Caranya gimana Bulu dia Dan teman-teman semua Di sebelah kiri atas Itu ada Tombol Garis tiga kan Ya Di Google kalendernya Menurutnya Tidak terlalu jauh beda Nah Klik di situ Bu Terus di sini ada Nah Muncul Akun-akunnya nih Ada Anung Atisati ACID Oh ya Ada Barlian Atgmail.com Barlian Ini saya kemarin juga Makin pusing Karena saya pakai Google Classroom Setiap Google Classroom Di Google Classroom Itu juga bikin Kalendernya sendiri juga Ya Gimana caranya Supaya Gak Bingungin ya Ini tinggal dimatikan aja Misalnya saya mau gak Saya mau matiin yang Saya hanya nampilin yang Tisaki aja Ini saya matiin aja Oh oke Oke Itu Hilang Nah Kalau mau Ngembalikan ya Tinggal Tap lagi tadi Kemudian Dicantangin Gitu ya Saya kembalikan Tuh Gitu kan Tadi yang Saya contohin tadi Pelatihan lanjutan Itu kan pakai Akun Gym yang saya Tidak muncul kan Sekarang Hilang Hilang Ini yang Dari Tisakti Gitu ya Bu Iya Iya Bisa Pak Mungkin Oke Oke Sudah-sudah Penjelasannya Pak Anung Ini ada pertanyaan Yang lewat Chat ya Pak Anung ya Oke Jadi kan Ini Bu Anggoro Kasih Nanyain Di laptop Anaknya itu Sudah dipasang My business ya Apakah Nanti masuk juga Di Dalam kalender itu Maksudnya gitu ya Bu Betul Pak Ya Terima kasih Bu Anggoro Kasihat ya Bu Anggoro Gak lama gak ketemu Bapak kok langsingan Pak Oh ya PFA Bu Malah banyak kerjaan Sampai malam Kadang-kadang rapatnya Oke Jadi Google My Business itu Sebetulnya kemarin Kita diskusi Ini nih agak-agak Informasi Youtube aja ya Kemarin tuh Waktu kita Diskusi sama Bersandar Tanahin Ibu Dunia Tempat diskusi Juga Sebenarnya Sebenarnya Materi yang menarik Buat teman-teman UMKM Bermas diskusi Bermas Caranya Dengan Gantuan Google Usaha Bapak Ibu itu Bisa Disiralkan Sama Google Caranya adalah Bermas Disini Tapi mungkin Misalnya Nantilah Kapan Nain Maksud Ya Tapi prinsipnya gini Buang-Burang Untuk menjawab pertanyaan Ini Para Bis Menjelasannya Sama Seperti Yang Di Tidak Tadi Jadi Akun Google My Business itu Prinsipnya adalah Akun Gmail Biasa Tapi Dilekatkan Dengan Sebuah Kegiatan Bisnis Gitu Ya Jadi Tadi 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 Saya tunjukin Yang Di Smartphone Saya itu Itu kan ada yang Akun Tajur Ya Akun Tajur Akun Tajur itu Itu juga Saya tempelin Ke My Business Jadi Profil Jurusan Teknik Informatika Itu ada Profil Bisnisnya Nanti Kalau Bapak Googling Dijurusankan Informatika Tidak Itu muncul Profil Bisnisnya Bedanya Cuma Muncul Profil Bisnis Kemudian Kalender Email Sedera macem Relatif Jauh Beda Jadi Kalau Jadwalkan Kegiatan Sama Seperti Tadi Kalau Mau Disampilkan Atau Mau Disembunyikan Dulu Caranya Yang tadi Barusan Pertanyaan Dulu Kira 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 Begitu Ya Pak Nanti Masih Bingung Masih Boleh WA Ya Pak Ini Saya Soalnya Masih Remaja Remaja Tua Terima kasih Banyak Penjelasannya Pak Ada Ada Ini Pertanyaan Ini Pertanyaan Dari Dari Pak Rizky Ibu Rizky Rizky Ya Pertanyaan Gini Saya bacakan Aja Pak Apakah Dari Kalender Meet Bisa langsung Link Ke Google Meet Gitu Pak Anung Pertanyaannya Dari Kalender Meet Oke Jadi Mungkin Sebetulnya Sudah Terjawab Dari Penjelasan Tadi Saya ulang Lagi Jadi Google Kalender Bukan Kalender Meet Ya Bu Rizky Bener kan Bu Ibu Bukan Bapak Bu Rizky Ibu Gila Ibu Jadi Google Kalender Itu Ngelink Langsung Ke Google Meet Jawabannya Iya Bu Tapi Tadi Cara Ngelink Yang Tadi Waktu Kita Bikin Event Nanti Ad Conferencing Ad Conferencing Harus Diklik Kalau Itu Nggak Diklik Dia Nggak Nyambung Jadi Kita Bisa Bikin Event Yang Mungkin Nggak Perlu Google Meet Mungkin Karena Karena Jauh Kita Sendiri Misalnya Contohnya Misalnya Sabtu Pagi Saya Mau Sepadaan Meliling Komplek Mungkin Sendiri Cukup Dan Nggak Perlu Online Pake Google Meet Yaitu Ad Conferencing Nggak Perlu Dijentang Tapi Kalau Melibatkan Teman-teman Online Bareng Google Meet Ad Conferencing Dijentang Terus Jangan Lupa Alamat Email Teman-teman Yang Mau Diundang Juga Dimasukin Seperti Tadi Didaftarin Ya Itu Kira-kira Jawabannya Menjawab ya Bu Risti Ini Sudah Dijawab Sama Panagi Juga Benar Langsung Oke Yang Lain Mungkin Ada Pertanyaan Atau Bu Sandra Acara Berikutnya Apa Masih Tanya-jawab Atau Gimana Moderatornya Pak Naji Pak Tadi Ada Yang Nanya Ada Yang Nanya Waktu Mau Google Meet Itu Gak Bisa Karena Handphone Nya Kan Pake Zoom Oh Ya 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 Mungkin Bisa Jadi Bisa Jadi Mungkin Keterbatasan Si Smartphone Ya Bapak Ibu Ada Smartphone Yang Bisa Paralel Jalan Dua Ada Yang Mungkin Karena Keterbatasan Memorinya Jadi Dia Mematasi Jadi Kalau Terbatas Jadi Kalau Mau Masuk Google Meet Ya Mungkin Zoom-nya Harus Dimatikan Dulu Masuk Google Meet Nanti Kalau Balik lagi Ke Zoom Google Meet Dimatikan Dulu Itu sih Mungkin Jawabannya Saya pikir sih Kemungkinan Besar Karena Keterbatasan Sumber Daya HP Nya Yang Gok Haji Silahkan Kalau masih ada pertanyaan Kalau tidak ada pertanyaan Kita Masuk ke sesi Berikutnya Tentang Google Site Gimana Kasih Ada pertanyaan Enggak Enggak Gak ada Quiz dulu Ya Buyunya Tentang Quiznya Terakhir 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 Oke Terakhir Terakhir Oke Siap Siap Oke Berarti Kita lanjutin Ke Google Site Google Site Google Site Oke, nah Saya share Atau saya langsung Buka Saya share dulu screennya Ini mohon maaf Untuk yang Google Site, mungkin Bapak Ibu Tidak bisa ikut praktek Seperti tadi saya sampaikan Di Awal pertemuan kita Itu memang Aplikasinya Google Site ini Tidak ada Yang khusus Di smartphone Tidak ada karena keterbatasan Layar Sebetulnya masalah saya pikir karena itu Motivasi Besarnya Jadi nanti saya sarankan Kalau Bapak Ibu mau praktek Menggunakan Google Site ini Silahkan nanti videonya diulangin dia aja Kemudian Dicoba di pause Kemudian diikutin gitu ya Sekedar demo sedikit ya Bapak Ibu Ini Tadi yang sudah saya coba siapkan Sebuah Google Site Sebuah Website Yang Beratis Kita bisa gunakan Dari Google Tinggal dipakai Tidak perlu bayar apapun Ya Dengan-dengan akun Gmail saja cukup Modalnya cuman Bapak Ibu Tinggal pikirkan Kira-kira informasi apa Yang Mau ditampilkan Tampilan jadinya Seperti ini Bapak Ibu Kata yang memutuskan Mekan bisnis Kali ini Kata belakang kegiatannya Seperti ini Kemudian dokumen Pelatihannya Nanti Akan kita update Dengan informasi tambahan Yang lain Tinggal Bapak Ibu Baca di sini Kemudian tadi ada Survei Saya bisa Masukkan juga di sini Kalau ada foto Produk Apa namanya Karya Kuek UKM Bapak Ibu Bisa dimasukkan juga di sini Nanti Datang di tenggarannya Gitu ya Jadi hasil jadinya Akan seperti ini Nah caranya Bapak Ibu Seperti biasa Login dulu ke Akun Gmail Gmail masing-masing Kemudian Sorry Saya tunjukin Kalau misalnya saya Dari Gmail Atau dari Google Bisa dua cara Bisa dari Google Atau Gmail Bisa Kemudian Kemudian siapa Oh Nggak ada Oke Kita harus masuk dulu ke Google Drive Di pilih Google Drive Yang lambangnya Kayak gini Tinggal di klik Nanti masuk ke Google Drive Google Drive Itu tampilannya kurang lebihnya Seperti ini Mungkin Agak bedanya Mungkin dokumen Isi dokumen aja ya Mungkin Bapak Ibu Belum terlalu banyak ya Karena mungkin Masih jarang Nah lalu Yang kita bisa Buat Untuk memulai Membuat website Di Google site Caranya adalah Pilih Drive saya Belakang Di atas ini Klik Di situ Kemudian Pilih Lainnya Ini tadi Sudah saya Captor juga Di dokumen Yang ada Di website Tadi Lalu Pilih Google Drive Masuk ke Drive.google.com Muncul tampilan Awal Google Drive Pilih Drive saya Turun Ke paling bawah Ada pilihan Lainnya Kemudian Muncul Satu Pilihan Di level Berikutnya Lagi Ada pilihan Google Formulir Google Gambar My Maps Dan seterusnya Silahkan Bapak Ibu Nanti klik Google site Itu di klik Muncul Satu Jadi Versi Versi yang sekarang Ini Sambil saya Jelasin Google site Itu sama Google Sekarang Diperlakukan Sama Seperti Google Doc Google Sheet Google Form Apalagi Google Slides Jadi Seperti bagian Dari Dokumen Yang dibuat Di dalam Google Drive Jadi Dia memperlakukan Seperti sebuah dokumen Cuman dokumennya Dalam bentuk website Oke Tampilan awalnya Kayak begini Bapak Ibu Ada Site Tanpa judul Silahkan Nanti Ditulis Namanya Misalnya Karena saya yang Buat adalah Pak Andung Saya tulis Nama Anung Ya Enter Yang muncul Di sini Nama Websitenya Oke Terus Judul Websitenya ini Judul halaman Website pertama ini Halaman pertama ini Sama kasih Judul apa Tadi saya edit Misalnya Profil TKM Jadi Misalnya Semua kegiatan PKN Yang saya Pernah lakukan Nanti saya Mau taruh Di sini Misalnya Gitu ya Oke Minimal Kayak gini Bisa langsung Dipublikasikan Nanti kalau Dipublikasikan Saya tunda Belakangan aja Tapi Kalau ini Dipublikasikan Nanti Udah bisa Dilihat orang Jadi nanti Tinggal share Aja URL-nya Orang lain Nanti bisa lihat Tapi kan Tentu saja Kalau cuma begini Dua gak menarik Bapak-Ibu Kita harus tambahkan Informasi lain Informasi lain Misalnya apa Pertama Saya tunjukin Yang menarik dulu Itu ada Di sebelah kanan Ada sisipkan Nanti Nanti bisa kita Tambahkan Yang lain-lain Saya Wacat dulu Ke tema Nah ini Pilihan warna Kemudian ada Pilihan gaya Websitenya Mau Yang kayak Gimana Sudah disediain Nama Google Tinggal pilih aja Bapak-Ibu Suka yang Di sana Saya mau pilih Yang tema Namanya Rata ini Saya klik Sudah Otomatis Ngikutin Gak perlu pusing Kode HTML Kayak bagaimana Yang saya Cuma pikirin Nanti adalah Saya mau Menampilkan Informasi apa Di website Kemudian Halaman Nanti Saya bisa Bikin Website Yang ada Halaman Tentang Profil Ada halaman Detailnya Nanti saya Tambahin Defaultnya Ada satu Website Satu halaman Halaman Muka ini Mungkin Untuk sekarang Kita Batasi Untuk satu Halaman Balik ke Sisipkan Kemudian Saya Bisa Tambahkan Informasi Mengenai Saya klik Dulu Di bawah Sini Kemudian Saya pilih Pertama Muncul Di sini Saya kasih Keterangan Misalnya Tulisan Pengantar Tentang Website Ini Apa Website Ini Memang Segit Pekiatan Pekan M Yang Dilaksankan Oleh Saya Menuh Haribo Seorang Dosen Dosen Di Dosen Ekstrik Informatika Dosen Dosen Sudah 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 Format Sesuatu Sudah website ini. Misalnya ini nanti warnanya bisa juga antar belakangnya bisa saya kasih gambar warna apa atau bisa saya kasih gambar. Bisa juga. Saya sementara biarkan yang reguler dulu aja. Terus misalnya saya mau, nah ini tata saya lembut dulu ke gambar. Nanti mungkin gambar bisa Bapak Ibu upload. Dari laptop masing-masing bisa pilih kalau pilih itu kalau nggak salah nanti dari Google Drive ke Google Drive kayaknya langsung sini aja. Saya lanjut langsung aja ke Google Drive. Prinsipnya gambar itu nanti Bapak Ibu bisa memilih gambar yang ada di laptop. Jadi kalau mungkin alurnya adalah saya sarankan Bapak Bapak Ibu punya produk kemudian di foto ya pakai kamera handphone dia saja nggak apa-apa mungkin terus ditaruh di copy ke laptop kemudian nanti pilih gambar kemudian nanti pilih upload browse ke lokasi file itu ada di mana tapi ada cara yang lebih mudah kalau Bapak Ibu ambil fotonya lewat smartphone ya itu kan tadi sudah terlink ke akun Gmail Bapak Ibu itu tinggal di upload aja dari smartphone-nya ke Google Drive jadi nanti tinggal Bapak Ibu klik akun Google Drive-nya terus nah ini misalnya mungkin bedanya nanti Bapak Ibu pilih misalnya foto saya punya foto sekarang juga kalau saya nah ini ada beberapa dokumen bisa dalam bentuk dokumen kalau foto juga nanti akan muncul ini saya lupa ngaruk fotonya ada di mana tinggal dipilih ya oke misalnya saya pilih satu dokumen ya misalnya ini ada pekan berawak kalau misalnya ada foto nah ini ini ada foto kegiatan mahasiswa tadi ya saya taruh saya pilih bisa pilih satu kemudian insert tapi kalau misalnya mau pilih beberapa Bapak Ibu bisa klik yang pertama dulu kemudian di laptop tekan tombol control kemudian klik yang satu lagi yang kedua yang ketiga ya waktu ngeklik yang kedua ketiga keempat jangan lupa tekan tombol control di keyboard saya pilih empat gambar saya insert muncul semuanya disini oke udah kalau mau nambahin yang lain ya boleh nanti prinsipnya mungkin foto juga kebanyakan saya pikir kalau kasusnya Bapak Ibu mungkin foto produk produk-produk UMKM Bapak Ibu silahkan dipoto disebar luaskan ke orang lain sehingga orang lain juga pada tahu bahwa teman-teman di UMKM Bekasi itu punya produk apa saja oke kemudian ada ini karusel gambar itu gambar yang kayak slideshow nanti ya prinsipnya nanti secara ini sama tinggal di klik kemudian pilih gambarnya masukkan satu dengan satu gambarnya nanti di di dianimasikan sama dia dan ini gak perlu kita sama sekali gak perlu tahu kode HTML-nya kayak gini nanti si urusan si Google sitenya yang 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 saya ambil yang tadi ya ini saya tulis satu dua tiga kalau ini sih tadi yang karusel gak perlu di klik tombol tombol kontrolnya gak perlu karena otomatis dia by default menyarankan minimal dua atau lebih gambar ada enam ada enam gambar saya bisa kita lagi upload dulu oke kalau sudah sudah nyala tombol susipkan disini saya susipkan ya ini kayak gini nanti kita lihat efeknya kayak gimana ini masih ngedit ya Bapak Ibu ini masih lagi mode editing jadi nanti yang dilihat sama orang luar bukan ambilan yang kayak gini ini adalah yang dilihat sama si pemilik Google site-nya nanti Bapak Ibu sendiri yang bisa oke nanti ada kalau ada video gimana bisa juga masukin dari Youtube mau apa namanya nampilin kalender kegiatan teman-teman UNKN misalnya tanggal kapan ada pameran misalnya Pak Ibu bisa juga pamer gitu ya peta peta lokasi toko Bapak Ibu ada dimana lokasi usahanya ada dimana bisa juga disini saya otomatis saya jelaskan yang ini sederhana ya nah prinsipnya semua informasi ini bisa Bapak Ibu tampilkan tinggal dipilih ya saran saya yang penting adalah jangan berpikir bahwa semuanya harus ditampilkan jadi jangan nampilin slide juga dokumen juga pilih-pilih aja yang penting yang sesuai dengan tema atau tujuan dari website ini yang saya harankan mungkin kalau pergiatan lain-lain foto lokasi usaha lalu kita kemudian kalau ada video pergiatan rekaman video bisa rawat di-anluh di-anluh dulu ke Youtube di-link disini terus paling minimal text juga mungkin ada terangkan gambarnya ini lagi ngapain kalau sudah maka yang harus kita lakukan adalah publikasikan publikasikan sorry prinsipnya setelah kita publikasikan nanti websitenya akan bisa diakses gak perlu hosting gak perlu nungguin waktu berbata lama sudah langsung bisa digat pada saat itu juga praktis satu lagi mungkin informasi yang perlu saya sampaikan ini Bapak Ibu bisa edit bareng-bareng caranya disini dibagikan dengan orang lain saya mau ajak misalnya lagi-lagi Pak Najib atau tadi siapa Pak Azam Umar ya bener ya Azam 05 Umar ya Pak Azam Umar satu lagi tadi ada Pak Najib saya mau ajak Pak Azam Umar sama Pak Najib untuk bisa mengedit website saya ini caranya gitu tadi klik tombol yang tadi tanda orang ada tanda orang jadi ya klik disitu masukin alamat mereka mereka kemudian perannya adalah sebagai editor atau cuma akses doang yang biasanya kalau kita ngundang teman untuk edit ya sebagai editor nanti Pak Azam bisa sama Pak Najib bisa edit juga oke udah ya sekarang saya publikasikan begitu saya klik publikasikan diminta sama si Google site ini alamat web yang saya inginkan itu alamat web apa ya by default depannya adalah seperti ini Bapak Ibu karena ini produknya gratisan dari Google ya ini yang depan ini gak bisa kita utap-tap jadi sites .google.com garis miring view nah garis miring yang di belakang ini yang bisa kita utap-tap saya modifikasi ya karena ini berkaitan dengan kegiatan PKM saya saya tulis PKM ini yang bawah ini sementara ini abaikan di wajah nanti kalau misalnya insya Allah nanti ada kesempatan lain nanti bisa kita bahasin kemudian yang ini biarkan kosong lalu habis itu sudah jadi sederhananya cukup Bapak Ibu pilih nama yang Bapak Ibu inginkan menggambarkan jenis usaha Bapak Ibu ya kalau bisa sih jangan berubah-ubah ya pilih satu nama yang udah diingat nanti itu yang akan kita share terus-terusan ke semua orang oke kalau sudah disepangkatin nama ini klik publikasikan oke kita tunggu sebentar udah kalau udah dia muncul notifikasi disini ada tulisan lihat kita bisa klik lihat muncul ini muncul lagi tadi loading atau kalau tadi Bapak Ibu ingat slides.google.com baris miring view baris miring TKM oh no ya kan oke udah tampil tuh kayak gitu yang tadi kita edit judul judul websitenya ini nama halamannya profile TKM ini foto-foto yang tadi saya insert dari world drive lalu ini tadi gambar yang kayak slideshow ya gitu dia ada titik-titiknya nih bisa kita klik nah taruh soul tuh kayak gini gitu Bapak Ibu sementara yang bisa saya share tentang Google search seperti itu ya nanti kalau mau praktek bisa diulang lagi videonya nanti videonya nanti insyaallah kita akan lihat saya kembalikan ke Pak Najib oke terima kasih Pak Anung atas penjelasannya mengenai Google sites ya di membuat situs lah untuk mungkin membuat kegiatan atau promo UMKM ya yang mungkin Bapak Ibu mau rencanakan saatnya masuk tanya-jawab ya silakan bertanya ya langsung saja ya saya nih silakan silakan kalau mau ditanya Pak Najib menunggu yang bertanya menunggu yang bertanya kita belum foto bersama nih oh ya lupa ya ya boleh ya jadi tolong ya ini sesuai dengan anjuran ketua Pak Ketua ya jadi tolong videonya diaktifkan beberapa ketik ya semenit ada yang mau ini siapa mau foto siapa ya saya bisa ya oke Pak Najib ya ini ada beberapa yang belum nampak apa namanya kameranya kameranya ya oke oke sementara saya foto dengannya apa yang ada dulu deh ya satu ini Pak Anggoro ada eh Pak Anggoro sebentar Pak habis soal Pak Maggoro ya oh iya jadi satu layar cukup nih ya ya kan 5 x 4 20 ya oke satu kali dua kali tapi ada beberapa yang wajahnya nggak kayak kan saya ada dua ya karena saya buat jaga-jaga saya kira cukup ya meski tidak semuanya kelihatan terima kasih ya boleh tipis gitu ya oke silahkan silahkan kembali ke sesi tanya jawab oke gimana Bu Sadra itu tadi ada yang baru buka video tapi udah keburu di foto enggak masalah sekarang foto lagi ulang lagi ulang lagi ya ulang lagi ya siap 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 sebentar saya sebentar saya malah makbul 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 oke oke saya yang capture ya Bapak Ibu siap ya satu dua tiga oke nanti saya share ke grup terima kasih Pak Anong oke sekali kita kembali ke apa sesi tanya jawab untuk Google Sites saya mau bertanya Pak saya Novi jadi gini yang saya tahu itu ya atau mungkin saya agak kurang mengerti ya tentang website itu jadi setahu saya kalau website itu berbayar itu benar atau ada yang gratisnya atau bagaimana itu aja Pak terima kasih ya Ibu ada dua pilihan ya Bapak Ibu saya langsung jawab Pak Menaji jadi kalau mungkin saya coba jawab yang singkatnya dulu seperti kita sama lah kayak kita jualan barang Bapak Ibu kan jualan ya jualan biasa atau barang kan kita punya istilah ada harga ada mutu gitu kan kira-kira kurang lebih seperti itu jadi maksud saya begini kalau kita mau punya website dengan mengeluarkan sedikit uang atau ya mungkin kalau uangnya makin banyak nanti website-nya makin bagus itu ya mungkin fiturnya makin lengkap gitu tapi kalau 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 Bapak Ibu mau yang oke yang gratisan aja lah yang penting orang tahu bahwa saya punya produk alternatifnya bisa pakai Google site ini modal Bapak Ibu cuma hanya punya akun Google udah tinggal buka drive.google.com nanti seperti yang seperti yang tadi saya demokan tinggal bikin yang paling satu model lagi yang perlu Bapak Ibu siapkan tadi saya beberapa kali sampaikan mungkin foto-foto produk Bapak Ibu contohnya kalau bisa foto yang bagus mungkin itu mungkin dulu sih kita pernah Bu Yunia kalau nggak salah pernah ikut TKN-nya gimana kita ngelatih gimana caranya bikin foto yang bagus gitu ada ada perangkatnya sendiri nanti kita bisa coba aja kira-kira gitu Bu Nafi mungkin satu lagi nambahin Google site ini nggak bisa kita integrasikan dengan kalau misalnya nanti misalnya gini ya ada orang yang tertarik oh saya mau beli produknya Bu Nafi ini karena kayaknya bagus saya pengen beli dia akan bayar nah itu kalau Google site ini akan balik lagi ke komunikasi mungkin WTA nggak bisa terintegrasi dengan bank langsung itu setelah saya belum itu lagi terima kasih Pak selamat Sama-sama Bu Nafi Pak Anung Pak Anung ini Bu Anggoro itu di chatnya bilang begini nih banyak yang mau ditanyakan tapi malu katanya gimana itu ya Bu Anggoro biasanya jawabnya juga malu-malu nanti memang apa namanya kalau malu videonya dimatiin ya nggak apa-apa ya suaranya aja iya iya Pak silahkan dari awal sebetulnya sudah paham sedikit-sedikit tapi makin kesini makin belib ini mungkin karena ibu-ibu kebanyakan bawang yang dipikir jadi kayaknya mesti setiap kali praktek nanti perlu contekan yang apa yang kata-katanya jelas dimengerti mohon dimaklumi Pak mudah-mudahan cuma saya yang begini teman-teman nggak parah saya terima kasih banyak ya baik Bu Anggora terima kasih masukannya ya mungkin nanti coba tadi kan ada dokumen yang saya tunjukin itu ya tadi sekiranya saya share coba nanti kita akan rapikan lagi kan tadi sorry alamatnya bisa dicatat ya Bapak-Ibu tadi kan udah ada di grup juga ya iya sites.google.com new slash km omkn bisnis takut salah tulis nanti mohon di share di grup ya Pak ya ini saya share lagi ya Bu maaf maaf nanti tinggal Bapak-Ibu klik kemudian nanti ada dokumen yang disitu yang bisa digaca dan mungkin nanti saya udah tulis tapi takut salah tulis ya sudah ada di share di grup di grup peserta PKM ya udah ada baik terima kasih banyak sama sama-sama bu orang-orang siapa ada yang nanya lagi ya bu dia ini sama kalau orang nyari di mba google itu harus pakai kata kunci ini juga akan keluar juga jadi ada perlu kata-kata kunci atau hanya judulnya aja pak ada ada kata kunci tapi saya belum nemu tapi masih nyari jadi gini mungkin itu supaya ini bisa muncul di hasil pencarian google itu caranya bisa ditambahin keyword kata kunci tadi ya itu bisa sih tadi di google site itu nanti bisa kita tambahkan metadata supaya nanti ketika orang mencari maka metadata itu juga akan diakses oleh Google sehingga pencariannya website kita itu bisa muncul di halaman pertama kalau bagus lagi kan di posisi pertama itu bisa juga nanti detailnya mungkin kita tambahkan di dokumen ini yang kedua alternatifnya adalah sebetulnya tadi yang sempat disinggung kita simbung itu lewat google business google business itu sangat membantu sih kemarin itu saya coba gandengkan akun kaprodi internet dengan akun google business itu begitu satu bulan kemudian saya coba ketik jurusan internet informatika itu alhamdulillah muncul di halaman pertama jadi informatika bisa jadi mungkin nanti apa namanya kita tambahkan informasi tentang bagaimana caranya membuat google business itu di dokumen yang pertama juga buddha dan lawan-lawan bisa cibat jadi prinsipnya menjawab pertanyaan buddha iya bu ini nanti ada kata kunci pencariannya perlu kita tambahkan setelah ketika orang mencari di google website kita bisa juga masih kira-kira gitu jawabannya Pak Anum ada mudah-mudahan menjawab ada yang mau nanya ini Pak Suryanto Setiadi dia di chat nanya google mungkin bisa langsung sendiri saja tapi prinsipnya ini status dan dinamis silahkan puas ditanyain lengkapnya mungkin saya coba bahas dulu status sama dinamis itu apa sih mungkin ada teman-teman yang juga belum tahu jadi website dinamis static itu adalah website yang kalau kita mau melakukan perubahan data itu website itu kita update lagi jadi mungkin kalau tadi saya kan bikin dari google drive saya edit setelah saya yakin bahwa itu selesai saya publikasikan kalau ada perubahan lagi maka saya edit lagi tadi di lewat google drive setelah selesai ada perubahan selesai saya update lagi saya publikasikan lagi disitu nanti akan si google saya akan memunculkan versi yang sebelum ada editing seperti ini yang setelah kita edit perubahannya disini itu jadi prinsipnya website status itu adalah website yang ya statis sesuai dengan maknanya kan statis itu tetap jadi artinya kalau kita ada update produk baru itu kita harus manual mengupdate lewat editor dari google site tadi gitu apakah bisa dinamis dalam batas tertentu bisa sih pak surianto dinamisnya dalam kasus kalau tadi saya contohin saya di yang google site pkm umkm disini yang saya share di grup barusan saya masukin dokumen google doc nah saya nanti kalau saya edit google doc saya tidak perlu update google site website 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 akan tetap tapi konten google doc yang berubah gitu ya mungkin saya tanya nanti semua yang ada di google drive berarti google doc kemudian apalagi google slide terus google sheet itu bisa ditambahkan di lewat situ jadi itu nanti yang kita update cuma tinggal yang di dokumen google blognya aja atau google sheet jadi mungkin kaitannya dengan pertanyaan pak surianto ini saya nebaknya bagaimana kalau misalnya harga barang saya berubah itu kali ya 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 saran update nya kan gimana gitu kan mungkin saran saya untuk kasus ini karena terbatas dalam banyak hal terbatas ya mungkin bapak surianto bisa masukin satu google sheet yang disitu isinya adalah nama barang harga satuannya berapa nanti kalau ada perubahan tinggal pak surianto update google sheet nya tanpa mengupdate google site nya google site nya ya nah kalau gambar nah ini agak repot nih kalau gambar mau gak mau google site nya harus di update saya belum tau nih kalau gambar gimana cara supaya dinamits mungkin pak Najib tau belum ya belum saya masih belajar juga dari pak anung ya udah kira gitu pak surianto ya iya terima kasih pak sama-sama pak surianto terima kasih oke silah mohon maaf masih boleh bertanya satu lagi pak boleh sekali banyak boleh waktunya masih banyak oke jadi gini pak setahu saya itu kan kalau web itu yang setahu saya yang berbayar loh ya kalau yang berbayar itu biasanya ada expired nya gitu kan jadi setahun atau mau perpanjangan atau enggak gitu kan jadi yang mau saya tanyakan kalau misalkan yang free yang gratis itu apakah pakai ada expired nya juga harus pakai perpanjangan atau enggak gitu aja terima kasih terima kasih sama-sama Bu Novi ya untungnya sih free gak bayar ya Bu jadi maksudnya ya mereka gak perlu nanyain kita memperpanjang apa enggak ya kan free jadi jadi saya udah pernah coba pakai Google site ini dari tahun 2007 kalau enggak salah itu isinya mata kuliah yang pernah saya ajar masih ada itu dan ya jeleknya adalah saya aja yang males menginformasikan bahwa saya punya website di Google site gitu ke mahasiswa mahasiswa jarang akses tapi masih ada sampai sekarang berarti udah berapa tahun 13 tahun ya masih ada jadi gak ada expired nya bisa bisa dikatakan terus ya terima kasih banyak Pak sama-sama Bu Novi ayo silahkan silahkan lagi kalau ini itu kan kalau aku sendiri kan sebenarnya juga jarang ya pakai site saya ini kan kalau kita kan semua aplikasi Google kan nyaris tersambung disitu kalau misal foto-foto bisa diambil dari Google Photo bisa enggak ya bisa harusnya ada ya kelihatannya jadi tinggal karena kan sebenarnya kita itu punya apa handphone itu kan kalau kita sinkronisasi kan foto kita semua ada di Google ya yang masuk di jadi lebih mudah sebenarnya oke silahkan mau tanya lagi Pak ini ngeling juga ya Pak dengan medsos atau nomor kita langsung ngeling itu oke kalau dengan WA belum sih Bu oh belum karena WA kan bukan belum enggak tahu ya belum diakuisisi Google masalahnya itu mungkin kalau diakuisisi Google mungkin nyambung sih Google itu punya medsosnya sendiri kalau enggak salah namanya Google Plus tapi ya mungkin karena mereka enggak fokus disitu jadi orang juga banyak enggak kenal ya kalau kita kan yang yang kering dengar kan WA apa lagi Instagram ya Twitter oke ya paling kalau mau nanti di Google site-nya itu kita tuliskan akun Instagram kita disini nama akun Instagram ya paling nanti dari situ orang ngeklik nari ke Instagram itu paling otomatis seperti yang dimasuk Budiah gitu ya ya atau nomor WA juga gitu kan nomor WA kita temukan nomor WA kita disitu supaya nanti mereka mungkin kalau WA enggak bisa sedikit ini saya baru kemarin beberapa sebulan inilah mulai sering lihat jadi kalau nomor WA kita 08 sekian gitu kan itu bisa dibikin URL-nya caranya http wa.me ya lihat ya wa.me terus 6288 gitu itu tinggal di klik nanti otomatis lari ke WA kita juga langsung komunikasi ya iya paling itu sih yang bisa dilakukan oke silah silahkan kalau mau ada yang bertanya kalau apa gak ada mungkin kita bisa masuk sesi quiz ya dari Ibu Junia quiznya bukan quiz gaya mahasiswa loh ya Bapak Ibu tenang aja bukan kekuliahan bukan quiznya quiz ini apa senang-senang ya quiz senang-senang ini mana ya nomor 1 silahkan Wina semuanya perkenalkan saya ini disini saya akan men-share quiz kita menggunakan Kahut nah diharapkan kepada Bapak Ibu langsung di browsernya kahut.it oke silahkan Bapak Ibu buka browser di smartphone-nya buka website k-a-h-o-o-t titik titik ip saya share screen untuk mempermudah sebentar ya boleh boleh masih host disable Pak oh sorry sorry ya ada ya selesai ini langsung aja nanti ke Kahut buat IT yang ini nah ini password pinggin nya 429 433 baru ada panggung orang sudah masuk Budia Budia masuk kalau cuman dua juaranya langsung itu kan aja ada tiga ya banggoro boni tunggu sampai semuanya 4 29 433 6 player ayo silah silahkan masuk Kahut dan IT menjelang asar ayo yang lain masuk gak mau hadiah ini aja menarik dari serbelanja ya ada 16 serbelanja ini akan ada suara terdengar dan asar terjedah dulu sebentar ya kalian nunggu nunggu adanya selesai masih panung itu ya bukan pak terakhir 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 selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih oke selamat menikmati terima kasih oke oke kita pelan-pelan true or false perubahan agenda selamat menikmati terima kasih kita show dulu oke selamat menikmati jempol oke oke berhasil terima kasih bu yunia jangan lupa jangan lupa terima kasih 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 selamat menikmati mohon diisi umpan balik bagi jurusannya untuk perbaikan yang akan datang karena apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Anung itu hanya sebagian dari aplikasi yang ditawarkan oleh Google misalkan banyak sekali aplikasi yang apa sebenarnya juga menarik ya jadi bagian dari kalau kita mengembangkan UMKM misalkan kita ingin survei pelanggan kita puas atau tidak ya berarti kita mungkin akan belajar dengan Google Drive yang di dalamnya ada Google Form atau formulir kemajuan atau nanti buat katakan PKM PM lanjutan tapi mungkin tidak tanggal 7 Agustus semester berikutnya jadi Pak Anung ya ya insya Allah mohon untuk questionernya survei akhirnya diisi secara lengkap karena nanti biar memudahkan Ibu Junia apa namanya mengirim pulsa ya pengisah kuata itu ya semakin cepat di transfer baru tiga orang yang mengisi yang sudah masuk lalu kan pertanyaannya banyak sih asnama Suryanto sudah masuk lima lembar Suryanto sudah masuk yaitu Ibu Anggoro Pak Suryanto as 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 Kepada Bapak, Ibu beserta, nanti kalau ada kiriman dari Bu Junia, jangan dilihat kecil angkanya, tapi dilihat berkahnya. Kita dapet ilmunya, Pak. Masih tetap boleh tanya-tanya teruskan ya, Pak. Boleh sekali, Bu. Itu kan grup WA-nya nggak akan ditutup sama Bu Junia. Oh ya, bagus-bagus. Biar komunikasi nanti, misalkan nanti akan ada rencana PKM lagi, lebih mudah kan komunikasinya. Terima kasih. Karena memang saya kemarin hari Senin baca di Kompas, itu memang istilahnya sekarang ini stay at home ekonomi, ekonomi di rumah. Jadi selama pandemi ini belum berakhir, ya terpaksa tidak punya pilihan. Memang paling aman ya menjalankan roda ekonomi di rumah. Dan trennya memang begitu. Ada beberapa, saya baca itu sekilas, tadinya kan ada yang punya toko fisik ya, itu 10 persen lah. Kemudian online-nya 30 persen. Sekarang ini toko fisiknya hampir tidak ada omset sama sekali. Dia adanya just read di online ya. Dia ikut mungkin marketplace, baik di Tokopedia, Bukalapa, atau Lazada gitu. Memang trennya tidak bisa tidak ada. Sudah 9 orang yang mau isi? Berarti kurang 6. 6 orang lagi. Tidak apa-apa sih ya, kan link-nya sudah ada di grup ya, jadi yang belum nanti bisa ini. Boleh sebelum besok pagi diharapkan kepada semua bapak-bapak dan ibu-ibu, mungkin kita sebalik makan malam ini, ditunggu. Sembari apa namanya, menunggu, dan mungkin juga bisa mengisinya setelah acara ini ya. Itu saya serahkan kembali sekarang acaranya ke Bu Sandra ya, mungkin untuk menutup acara ini. Silahkan Bu Sandra. Ya, terima kasih Pak Najib. Baik, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Jadi, Alhamdulillah, acara kita sudah selesai ya. Walaupun mungkin ada sedikit gangguan ya, biasa kalau online itu gangguannya jaringan ya. Tapi mudah-mudahan itu tidak mengurangi semangat dan manfaat dari acara ini. Ya, saya ada beberapa hal yang ingin disampaikan. Pertama, tentu saya mengucapkan, kami ya, saya mewakili dari tim PKM jurusan informatika, mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas keikutsertaan bapak-bapak dan ibu-ibu dalam acara ini ya. Terima kasih sekali sudah berpartisipasi. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat ya, untuk bapak dan ibu dalam mengelola bisnis UMKM. Amin. Ya, kemudian juga mohon maaf ya, kalau dalam penyelenggaraannya masih banyak kekurangannya ya. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan kita bisa bertemu lagi dan bisa kami singkatkan. Dan silaturahmi ini mudah-mudahan terus bisa-bisa jalin ya. Insya Allah kan di grup sudah ada ya nomor WA, jadi ya kalau mau ada yang ditanyakan. Atau nanti kami mau ada acara lagi, nanti kami juga akan menghubungi lagi. Jadi nanti yang akan di-share lewat email itu rencananya adalah sertifikat, e-sertifikat. Kemudian nanti ada link video ya. Insya Allah ya Pak Nung ya. Insya Allah ya. Link video jadi nanti bisa ditonton ya, kalau yang tadi sudah di, ini kan direkam ya selama acara ini. Jadi nanti bisa ditonton, diulang kalau memang ada yang kurang dimengerti. Dan juga tadi kalau link website sudah ya, link website yang berisi materi sudah ya Pak ya. Sudah. Ya nanti insya Allah nanti bisa diperbaiki isi materinya. Tadi ada tambahan mengenai bagaimana memasukkan key ya untuk meningkatkan pencarian di Google dan menghubungkan dengan Google Business. Itu ya, nanti diperbaiki gitu ya modulnya. Saya kira itu saja dari saya sekali lagi. Kami semua mengucapkan terima kasih ya, mohon mantap dan insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Atau dari Ibu salah satu peserta boleh? Kalau ada sesuatu yang ingin disampaikan sebagai wakil boleh. Silahkan. Bu Diyah, Bu Diyah, Ketua Cluster. Oh, Bu Diyah, Ketua Cluster-nya atau? Oh, Bu Diyah. Bu Diyah, Silahkan. Dia Ketua Cluster Handicraft. Oh, iya, iya. Oh, oke, oke. Sur, ngomong, Pak Sur. Ya, Pak Aja boleh. Pak Jum, Pak Jum. Pak Jum. Pak Sur aja, tak padel. Pak Jum, Pak Adol. Pak Jum, Pak Pimpro. Terima kasih saya sampaikan kepada im dari Trisakti atas kesempatannya. Kita kebanyakan teman-teman ini memang dari UKM dan banyak juga dari kluster khususnya, kluster aksesoris dan handicraft. Kami banyak mengucapkan terima kasih. karena walaupun kita hanya di rumah saja, kita dapat bisa menimba ilmu, bersilaturahim, menambah pengetahuan juga ya. Dan juga tadi, Alhamdulillah, kita bisa praktek langsung. Hal-hal yang mungkin tadinya cuma sekilas kita mengerti, tapi sekarang mungkin bisa kita praktekkan minimal dengan teman-teman ya. Mencoba Google Meet tadi seperti itu. yang biasanya kita masih memakai WA-WA seperti biasa gitu ya. Jadi kita ya, walaupun mak-mak ya, Bu Anggoro, kita jadi terupdate ya. Sekali lagi, terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. dan jangan lupa, jangan kapok maksudnya ya. Mengajari kita-kita ya, Bu Angg ya. Kita perlu ilmu-ilmu yang terupdate. Terima kasih banyak buat teman-teman semua dari tim Trisakti ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Diyah ya, kata kesan dan kesannya. Ya tadi satu lagi, jadi nanti ada ini ya, ada kiriman dari Bu Yunia ya, untuk semua anggota, untuk semua peserta. Dan juga ada tambahan kiriman untuk yang menang tadi ya. Sekali lagi, jangan dilihat pesan angkanya ya. Terima kasih banyak semuanya. Sama-sama. Terima kasih banyak ya semuanya. Kita tutup dengan masalah. Alhamdulillah. 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 Saya beri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu, Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Artinya saya mati. Terima kasih. Terima kasih.